Cersil api di bukit menoreh jilid 247. Dalam pada itu, Kiai Gringsing justru teringat kepada pandan wangi yang berlandaskan pada ilmu dari aliran tanah perdikan menoreh. Diluar sadarnya, karena ketekunannya meningkatkan ilmu, maka pandan wangi telah merambah kepada sejenis ilmu yang nampaknya memperkaya kemampuannya sebelum ia mengandung. Tetapi sudah tentu pada saat-saat ia menunggu kelahiran bayinya yang menjadi semakin dekat, maka pandan wangi harus menghentikan segala kegiatannya dalam melahkan uragan. Ia harus melakukan gerakan-gerakan khusus sesuai dengan keadaannya. Suandaru sendiri telah memandangi gurunya yang termangu-mangu. Tetapi, Suandaru tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh gurunya itu. Karena itu, Suandaru pun telah menunggu. Baru sejenak kemudian gurunya itu berkata, Baiklah Suandaru, kedatanganmu menunjukkan perhatianmu yang besar terhadap guru dan saudara seperguruanmu, juga terhadap adikmu yang kebetulan juga berada di tanah perdikan ini. Kita wajib bersyukur bahwa semuanya telah lewat meskipun satu-dua korban telah jatuh. Agaknya Kijaya Raga pun harus memulihkan kekuatan dan ketegaran tubuhnya. Bahkan Sekar Mirah pun telah terlibat dalam pertempuran pula. Namun tanah perdikan ini tetap tegak. Apalagi persoalan. Pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini sekaligus sudah teratasi. Syukurlah guru. Tetapi menurut pendengaranku, guru akan meninggalkan tanah perdikan ini besok bersama pasukan Mataram bertanya Suandaru. Kijaya Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun Kijaya Gringsing pun kemudian telah menjawab, Ya, besok aku akan kembali ke Jatianom. Aku akan bersama-sama dengan Kipatih Mandaraka sampai ke Mataram. Kemudian diari Mataram aku dapat sendiri kembali ke Jatianom. Bukankah jaraknya tidak terlalu panjang? Sangat berbahaya bagi guru untuk kembali sendiri ke Jatianom berkata Suandaru. Aku tidak sendiri dalam arti tanpa kawan sama sekali. Aku membawa dua orang pengawal berkata Kijaya Gringsing. Tidak ada artinya. Bukankah guru mengatakan bahwa mungkin masih ada pecahan orang-orang Madiun yang berkeliaran? Apalagi jika mereka mengetahui bahwa guru dalam keadaan yang agak lemah. Bukan karena ilmunya, tetapi karena wadahnya yang sudah tidak mendukung kemampuan ilmu guru. Lebih-lebih lagi, sebenarnya guru dalam keadaan sakit berkata Suandaru. Kijaya Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu Agung Sedayu pun berkata, Aku sependapat dengan Adi Suandaru guru. Meskipun jarak antara Mataram, Sangkal Putung dan Jatianom tidak terlalu jauh, tetapi sebaiknya guru tidak menempuh perjalanan sendiri. Dua orang pengawal itu hanya kawan. Berbincang di perjalanan, karena jika terjadi sesuatu, mereka belum mampu ikut berbicara sama sekali. Kecemasan guru tentang Adi Suandaru, justru membuat aku menjadi semakin cemas tentang perjalanan guru kembali ke Jatianom. Bahkan Kijaya Raga telah menganjurkan kepadaku untuk mengantar guru kembali ke Jatianom bersama gelagah putih, sebelum Adi Suandaru datang. Dengan kehadiran Adi Suandaru, maka guru akan dapat diantar oleh Adi Suandaru sampai ke Jatianom. Kijaya Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tidak ingin disebut orang tua yang keras kepala. Karena itu, maka katanya, Baiklah, aku akan kembali ke Jatianom bersama Suandaru. Jika kemarin aku berkeberatan diantar oleh Agung Sedayu, karena aku tahu, tanah ini memerlukan pembenahan segera. Bahkan mungkin masih akan dapat timbul persoalan-persoalan yang rumit. Baiklah guru sahut Suandaru, Tetapi aku mohon, kita tidak perlu bersama-sama dengan orang-orang Mataram. Mataram akan kembali bersama pasukan segelar sepapan. Karena itu, rasa-rasanya kita akan lebih bebas jika kita menempuh perjalanan itu sendiri. Tetapi aku sudah berjanji dengan Kipatih Mandaraka untuk menyertainya berkata Kijaya Gringsing. Guru dapat mengatakannya, bahwa aku sudah menjemput guru berkata Suandaru. Ternyata bahwa Kijaya Gringsing tidak dapat menolak keinginan murid-muridnya. Karena itu, maka katanya, Baiklah, aku akan mencoba menyampaikannya kepada Kipatih Mandaraka. Kenapa harus mencoba? Bukankah segala sesuatunya terserah kepada guru sahut Suandaru? Ya, memang terserah kepadaku jawab Kijaya Gringsing, Tetapi bukankah aku harus mencabut kesediaanku? Aku sudah berjanji untuk berangkat bersama Kipatih. Dan kita tahu nilai dari sebuah janji meskipun janji ini bukan janji yang mempunyai akibat menentukan. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan Kijaya Gringsing lah yang kemudian bertanya, Jika tidak sekarang, kapan kita akan kembali? Terserah kepada guru. Besok atau lusa jawab Suandaru. Kijaya Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah, nanti kita bicarakan kemudian. Sekarang, kita tinggal menunggu Kipatih bangun. Karena itu, jika kita ingin beristirahat, Kau dapat pergi ke rumah kakangmu Agung Sedayu. Biarlah aku di sini menunggu Kipatih untuk berbicara tentang rencanaku menunda keberangkatanku kembali ke Jatianom. Waktunya tinggal sedikit. Sementara kami berjalan, matahari telah mulai memancar. Biarlah kami menunggu di sini berkata Suandaru. Kau tidak letih? Atau barangkali kau akan beristirahat di sini bertanya Kijaya Gringsing. Betapapun letihnya, di hadapan guru tentu aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah murid yang baik. Jawab Suandaru. Kijaya Gringsing mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, baiklah. Kita menunggu di sini. Demikian, mereka sempat berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi di Tanah Perdikan. Tentang senapati pasukan khusus yang menentang perintah dan tentang kehadiran pasukan Mataram yang hampir terlambat. Dalam pada itu, di Banjar, para pemimpin prajurit Mataram telah bersiap. Demikian pula pasukan segelar sepapan yang akan kembali ke Mataram dengan membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Ada beberapa orang yang telah menjadi korban dan telah dibawa lebih dahulu ke Mataram. Di dapur Banjar Padukuhan Induk, beberapa orang perempuan telah sibuk pula menyiapkan makan bagi para prajurit yang akan berangkat ke Mataram itu. Bahkan juga beberapa orang perempuan di rumah Ki Gede. Ketika matahari mulai membayang, Sekar Mirah telah berada di rumah Ki Gede pula. Demikian pula Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih. Sementara Ki Patih Mandaraka telah duduk di pendapa pula bersama Ki Yayi Gringsing, Ki Waskita, Ki Gede dan Ki Jaya Raga. Tiga orang yang menyertai Ki Patih Mandaraka ikut pula duduk bersama mereka. Dengan kecewa Ki Patih yang mendengar perubahan rencana Ki Yayi Gringsing berkata, Rasa-rasanya aku akan menjadi kesepian di perjalanan. Maaf Ki Patih. Muridku yang muda baru pagi ini tiba. Aku ingin mengawaninya barang satu dua hari di sini jawab Ki Yayi Gringsing. Ki Patih ternyata dapat mengerti. Katanya, baiklah. Tetapi aku mohon Ki Yayi dapat singgah di Mataram dalam perjalanan Ki Yayi kembali ke Jatianom. Mudah-mudahan Ki Patih. Namun agaknya semua yang aku ketahui dalam hubungannya dengan Madiun karena kepergianku ke Madiun, telah aku sampaikan kepada Angger Panembahan Senapati berkata Ki Yayi Gringsing. Peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan ini akan memerlukan pembahasan jawab Ki Patih Mandaraka. Ki Yayi Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang demikian. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Sekar Mirah yang sudah berada di rumah itu telah mengatur hidangan yang harus dihidangkan ke pendapa. Minuman hangat dan beberapa potong makanan. Kemudian telah dihidangkan pula makan pagi bagi para pemimpin prajurit Mataram yang ada di rumah Ki Gede, orang-orang tua dan para pemimpin Tanah Perdikan sendiri yang menemui para tamu dari Mataram di saat-saat terakhir. Dalam waktu yang hampir bersamaan maka para pemimpin prajurit Mataram serta seluruh pasukan yang ada di Banjar dan sekitarnya pun telah mendapat hidangan minum dan makan pula sebelum mereka berangkat meninggalkan Tanah Perdikan. Namun dalam pada itu, pasukan pengawal Tanah Perdikan di seluruh Tanah Perdikan justru telah berjaga-jaga. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas perlindungan terhadap Tanah Perdikannya. Pengalaman pahit atas sikap senapati dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan merupakan pelajaran, bahwa para pengawal Tanah Perdikan harus benar-benar mampu melindungi kampung halamannya. Tetapi pimpinan khusus yang baru, yang dibantu oleh kilurah beranjangan yang berpengalaman luas, memberikan kemungkinan yang jauh berbeda dengan pimpinannya yang lama. Ketika kemudian matahari naik di atas ujung pepohonan, maka pasukan Mataram telah benar-benar siap untuk berangkat. Kipatih Mandaraka telah mohon diri kepada para pemimpin Tanah Perdikan dan orang-orang tua yang masih tinggal. Aku mohon maaf, bahwa karena kehadiranku, beberapa anak muda terbaik di Tanah Perdikan ini telah gugur berkata Kipatih. Tidak jawab Kigede, kamilah yang mohon maaf justru ternyata kami bukan tuan rumah yang baik. Kipatih tertawa. Katanya, kita telah melakukannya bersama-sama mempertahankan hak kita, di samping hak hidup kita. Semoga perjalanan Kipatih tidak mengalami hambatan apapun berkata Kigede kemudian. Demikianlah, ketika cahaya matahari mulai terasa gatal di kulit, Kipatih Mandaraka benar-benar telah meninggalkan Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Para pemimpin Tanah Perdikan dan orang-orang tua mengantar mereka lewat banjar Padukuhan Induk keluar gerbang Padukuhan. Sementara itu, sekelompok pasukan pengawal berkoda Tanah Perdikan telah mendahului pasukan Mataram yang segelar sepapan itu. Untuk membangkitkan kebanggaan penghuni Tanah Perdikan menoreh, serta menghapuskan kesan kecemasan dan ketakutan setelah Tanah Perdikan itu dilanda oleh kerusuhan yang mengguncangkan segi-segi kehidupan, maka pasukan Mataram telah berbaris dengan segenap tanda-tanda kebesaran pasukan sebagai pasukan pilihan. Sebenarnya lah orang-orang Tanah Perdikan menoreh menjadi berbesar hati melihat sepasukan prajurit Mataram dengan segala macam pertanda kebesarannya. Rentek, umbul-umbul, kelebit dengan tunggul masing-masing. Dengan demikian maka orang-orang Tanah Perdikan tidak merasa cemas bahwa mereka akan mengalami kesulitan atas kehadiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pada itu, atas perintah Kipatih Mandaraka, maka di barak pasukan khusus pun telah dipasang pula pertanda kebesaran pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan itu. Selain mereka, maka para pengawal Tanah Perdikan sendiri telah menunjukkan keperkasaan mereka di antara para prajurit Mataram yang akan meninggalkan Tanah Perdikan itu. Dalam pada itu, para pengawal telah mengantar pasukan Mataram yang segelar sepapan itu sampai ke Kalipraga. Ternyata aliran Kalipraga yang keruh itu nampak agak naik sedikit, sehingga pasukan yang segelar sepapan itu harus bersabar, bergantian menyeberang dengan rakit, meskipun semua rakit telah dikerahkan untuk pasukan Mataram itu. Namun akhirnya kelompok yang terakhir pun telah menyeberang pula. Sebelum naik ke atas rakit, Kipatih Mandaraka masih sempat berpesan kepada Agung Sedayu yang memimpin sekelompok pengawal Tanah Perdikan, berhati-hatilah. Sebenarnya lah Kiai Gringsing sudah terlalu tua dan percayalah kepadaku, Kiai Gringsing dalam keadaan sakit. Tetapi jangan sedih, karena ia telah menempuh kehidupan wajar sebagai kebanyakan orang yang pada saatnya lahir, besar dan akhirnya kembali kepada Yang Maha Agung. Terasa sesuatu bergejolak di dalam jantung Agung Sedayu. Tetapi ia melihat Kipatih Mandaraka itu tersenyum. Katanya, kau harus bertanya kepada dirimu sendiri. Tanggapan apakah yang harus kau berikan kepada Kiai Gringsing? Agung Sedayu tidak dapat segera menjawab. Sementara Kipatih Mandaraka telah menepuk bahunya sambil berdesis, kau adalah harapan bagi masa depan. Gurumu adalah bagian dari masa yang lewat. Tetapi masa ke masa itu tidak terputus karena kau telah mewarisi ilmunya. Jangan terlalu berbangga jika gurumu pernah berkata kepadaku, bahwa kau telah memenuhi harapannya. Meskipun gurumu masih sedikit berprihatin tentang adik seperguruanmu. Kipatih itu berhenti sejenak, lalu, tetapi aku percaya bahwa kau tidak saja sekedar ingin memenuhi harapan gurumu. Tetapi juga harapan banyak orang di tanah perdikan menoreh khususnya dan mataram pada umumnya. Agung Sedayu hanya menundukan kepalanya saja. Sementara itu Kipatih berkata, Sudahlah. Aku akan melanjutkan perjalanan. Bawa pasukanmu kembali ke tanah perdikan dengan dada tengadah. Pasukan khusus di tanah perdikan tidak menjadi masalah lagi bagi Kigede. Terima kasih Kipatih hanya kata-kata itu yang terlontar dari bibir Agung Sedayu. Sedangkan Kipatih berkata, Banyak pihak di istana yang memberikan pendapatnya, agar mataram memberikan semacam pertanda bahwakah sudah banyak memberikan pengorbanan dan pengabdian kepada mataram. Sudah sepantasnya jika kau mendapat kedudukan yang tinggi di bidang keprajuritan. Tetapi sepanjang pengenalanku atas sifat-sifatmu, maka diperlukan satu penghargaan lain kepadamu. Ah dasah Agung Sedayu, tidak ada yang pantas mendapat penghargaan. Aku tahu. Itu adalah sikapmu jawab Kipatih, jika kau mempunyai jiwa seperti kakakmu untara, maka persoalannya akan berbeda. Kau dan kakakmu akan bersama-sama menerima anugerah pangkat tumenggung. Tempatku ada di antara anak-anak muda yang membangun bendungan, Kipatih. Atau di antara mereka yang membuat jalan dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain jawab Agung Sedayu. Kipatih tertawa. Katanya, baiklah untuk sementara hal itu dapat kau lakukan Agung Sedayu. Kau dapat berada di lapangan. Tetapi sebenarnya kau dapat melakukan lebih dari itu. Membuat bendungan, jalan-jalan raya dan barangkali juga membuka tanah garapan baru. Tidak sekedar untuk satu daerah yang sempit. Tetapi kau dapat melakukannya untuk satu daerah yang jauh lebih luas. Sudah tentu tidak perlu harus kau lakukan sendiri. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Ia tidak dapat dengan cepat menangkap maksud Kipatih Mandaraka. Namun kemudian Kipatih berkata, Agung Sedayu. Pada suatu saat, kau akan melakukan kerja yang jauh lebih besar. Bukan orang yang langsung berada di dalam lumpur untuk membuat tanggul. Tetapi kau akan dapat menjadi seorang yang mempergunakan nalar budimu untuk merencanakan dan melaksanakan kerja yang besar. Bukan hanya sebuah bendungan yang akan mengairi tiga atau empat bulak persawahan. Tetapi kau dapat merencanakan lima atau enam buah bendungan. Membuat susukan yang membelah daerah yang luas serta merencanakan membuat jalan bukan dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain, tetapi dari satu kota ke kota yang lain. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak sempat menjawab. Kipatih sekali lagi menepuk bahunya sambil berkata, kau akan dapat mengisi masa depan. Sudahlah. Kau dapat bekerja lebih keras. Juga kau masih akan dapat meningkatkan ilmumu pada tataran yang setidak-tidaknya sama dengan gurumu, karena pada dasarnya kau mempunyai bekal lebih banyak dari gurumu. Aku mohon restu berkata Agung Sedayu. Kipatih tersenyum. Namun kemudian sebuah rakit telah bergerak dibarengi dua rakit yang lain. Kipatih telah menyeberangi kali praga disusul oleh para prajurit yang masih tersisa di tepian. Namun, demikian Kipatih mencapai sisi yang lain sambil melambaikan tangannya, maka Agung Sedayu pun telah melambaikan tangannya pula. Tetapi ia berkata di dalam hati, agaknya tempatku bukan di lingkungan yang lebih luas dari sebuah tanah perdikan. Ternyata semakin lama Agung Sedayu berada di tanah perdikan menoreh, ia merasa semakin terikat dengan tanah perdikan itu. Namun ketika kemudian pasukan Mataram yang mengikuti Kipatih Mandaraka itu kemudian meninggalkan tepian kali praga, serta Agung Sedayu pun telah berkuda bersama sekelompok pengawal kembali ke tanah perdikan, maka Agung Sedayu telah digelitik oleh kegelisahannya sendiri. Ia sadar bahwa ia sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas tanah perdikan itu. Jika ia berada di tanah perdikan itu, karena Sekar Mirah adalah adik Suandaru yang menjadi istri pandan wangi. Satu belitan hubungan yang panjang berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, masih juga dibayangi oleh hak yang ada pada adik Ki Gede menoreh yang meskipun seakan-akan telah mengasingkan diri, tetapi Ki Arga Jaya adalah orang kedua di tanah perdikan. Sedangkan Ki Arga Jaya adalah Hayah Prastawa yang kini menjadi salah seorang di antara para pemimpin pengawal tanah perdikan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jalan yang akan dilaluinya nampak berkabut tebal. Namun Agung Sedayu tidak dengan segera memecahkan kabut tebal itu. Ia memerlukan waktu, perkembangan keadaan dan perkembangan penalarannya sendiri. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah membawa sekelompok pasukannya kembali ke Padukuhan Induk. Suandaru dan gurunya masih menunggunya di rumah Ki Gede. Sekar Mirah pun masih juga berada di rumah Ki Gede untuk menyiapkan hidangan bagi tamu-tamunya yang masih tinggal. Untuk beberapa lama Agung Sedayu dan Suandaru masih berada di rumah Ki Gede. Tetapi ternyata bahwa Suandaru merasa lebih bebas untuk berada di rumah Agung Sedayu. Karena itu, maka Suandaru pun kemudian telah mohon agar Ki Gede Gede bersedia untuk pergi ke rumah Agung Sedayu pula. Tetapi Ki Gede Gede sambil tersenyum menjawab, Pergilah dahulu. Aku masih akan berada di sini bersama orang-orang tua yang sudah terlalu lama tidak bertemu. Tentu saja kita mengharap agar Ki Was kita berada di tanah perdikan ini untuk beberapa hari lagi. Nanti aku akan segera menyusul. Tetapi bukankah seharusnya guru sudah meninggalkan rumah ini pula bertanya Suandaru. Tetapi bukankah aku belum meninggalkan rumah ini? Sementara di sini masih ada tamu yang lain? Akulah yang telah memohon Ki Was kita untuk hadir. Kakakmu Agung Sedayu telah menyusulnya dan mohon agar Ki Was kita bersedia datang. Bukankah sudah seharusnya aku ikut menemui sementara Ki Was kita berada di tanah perdikan jawab Kiai Gringsing. Tetapi Ki Was kita tertawa. Katanya, kerinduan seorang murid kepada gurunya. Silahkan Kiai. Biarlah aku berada di sini bersama Ki Gede dan Ki Jaya Raga. Bukankah nanti Kiai akan datang lagi kemari? Aku tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Apalagi karena Kiai juga menunda keberangkatan Kiai. Namun Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, Suandaru perlu beristirahat barang sejenak, seperti juga Agung Sedayu sendiri. Karena itu, biarlah mereka mendahului kembali ke rumah Agung Sedayu. Suandaru ternyata tidak dapat memaksa gurunya untuk meninggalkan rumah itu. Tetapi seperti kata gurunya, ia memang ingin beristirahat. Karena itulah, maka Agung Sedayu dan Suandaru pun telah meninggalkan rumah Ki Gede dan menuju ke rumah Agung Sedayu. Namun sementara itu, gelagah putih telah berada di rumah Ki Gede sebagai mana Sekar Mirah dan Ki Jaya Raga. Ketika Agung Sedayu dan Suandaru sampai ke rumah Agung Sedayu, ternyata para pengawal Suandaru pun telah mendapat kiriman minum dan makanan dari rumah Ki Gede. Namun masih ada di antara mereka yang masih tertidur di gandok. Namun begitu mereka mengetahui bahwa Suandaru telah datang bersama Agung Sedayu, maka kawan-kawan mereka pun dengan cepat telah membangunkan mereka. Dengan tergesa-gesa mereka pun membenahi diri dan siap melakukan tugas perintah itu datang. Tetapi Suandaru justru mendekati mereka sambil berkata, kita mendapat kesempatan beristirahat sekarang. Aku pun akan beristirahat. Tetapi kalian jangan lengah. Tanah perdikan ini baru saja dilanda oleh malapetaka. Para pengawalnya tidak menjawab. Sementara Suandaru pun telah dipersilahkan untuk masuk ke ruang dalam. Sekar Mirah berada di rumah Ki Gede berkata Agung Sedayu yang rumahnya terasa lengang. Namun ia dapat minta pembantu rumahnya untuk menyediakan minuman bagi tamunya. Kau sedang apa bertanya Agung Sedayu kepada pembantunya itu? Membersihkan ikan jawab anak itu. Nol, kau dapat begitu banyak bertanya Agung Sedayu sambil memuji. Dua kali aku turun ke sungai semalam jawab anak itu dengan bangga. Kau sendiri atau dengan gelagah putih bertanya Agung Sedayu pula. Gelagah putih menjadi semakin malas sekarang ini. Jawab anak itu, ada-ada saja alasannya. Agung Sedayu tertawa. Katanya, tetapi ternyata kau dapat menangkap ikan sebanyak itu sendiri dengan menutup liri dan dua kali semalam. Tentu hari ini Nyi Sekar Mirah tidak usah berbelanja lagi. Kendo udang dan rempeyek wadar pari akan menjadi lauk yang nikmat sekali. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu, tetapi. Tolong, kau buat minuman panas buat kami berdua. Aku dan tamuku. Namun ternyata anak itu berdersis, kita akan mendapat makan yang dikirim dari rumah Kigede atau dari Banjar seperti para pengawal di gandok itu. Mungkin siang ini jawab Agung Sedayu, nanti sore kita sempat menikmati hasil buruanmu itu. Tetapi siapakah yang akan membuat kendo dan rempeyek jika Nyi Sekar Mirah berada di rumah Kigede bertanya anak itu lagi. Sambil menepuk bahu anak itu Agung Sedayu menjawab, nanti aku akan memanggilnya. Sediakan dahulu dua butir kelapa yang masih agak muda. Dua anak itu menjadi haran. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, jadi berapa? Tiga atau berapa saja diperlukan? Anak itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, satu saja tentu sudah cukup. Agung Sedayu tertawa. Namun kemudian sekali lagi ia berkata, tolong, kau sediakan minuman hangat. Wedang ser, gula kelapa yang kuning. Sementara itu, selagi pembantu di rumah Agung Sedayu itu menyiapkan minuman hangat, Suandaru sempat berbenah diri setelah pergi ke Pakiwan. Demikian ia mandi terasa tubuhnya menjadi segar. Pikirannya pun terasa bertambah bening. Apalagi setelah minum-minuman hangat. Maka rasa-rasanya keletihannya selama perjalanan di malam hari telah pulih kembali. Ketika Suandaru melihat-lihat halaman dan kebun rumah Agung Sedayu yang tidak begitu luas, tiba-tiba saja ia tertarik pada sebuah bangunan tertutup yang agak besar di kebun belakang. Suandaru mengerti, bahwa bangunan itu adalah sanggar tertutup yang dipergunakan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah, barangkali juga gelagah putih untuk berlatih. Karena itu, maka rasa-rasanya tertarik untuk memasukinya lagi sebagaimana pernah dilakukannya. Apakah aku diperbolehkan untuk melihat-lihat bertanya Suandaru kepada Agung Sedayu yang menemaninya? Tentu saja. Bukankah kau pernah melihat sahut Agung Sedayu? Suandaru mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian telah melangkah ke pintu sanggar. Membukanya dan kemudian melangkah masuk. Sanggar itu tidak terasa gelap, karena ada bagian yang terbuka di atasnya, sehingga sorot matahari pun telah menyuruk masuk. Sanggar itu masih belum banyak berubah sebagaimana pernah dilihatnya. Tidak jauh berbeda dengan sanggarnya di sangkal putung. Bahkan sanggarnya di sangkal putung agak lebih luas dari sanggar Agung Sedayu itu dengan perlengkapan yang juga hampir sama. Tetapi Suandaru tidak memasang beberapa benda kecil yang dianggapnya tidak banyak terarti. Namun dari Agung Sedayu ia mendengar bahwa benda-benda kecil itu adalah alat untuk melatih dan mempertahankan kemampuan bidiknya. Kau satu-satunya orang yang pernah mengalahkan si Denti berkata Suandaru. Ah! Itu sudah terjadi bertahun-tahun lampau. Dan kini si Denti sudah tidak ada lagi jawab Agung Sedayu. Kemampuan bidikmu tentu semakin tinggi berkata Suandaru. Agung Sedayu menarik nafas. Katanya, aku mencoba untuk mempertahankannya. Suandaru termangu-mangu. Ia melihat seikat kecil jerami yang dibalut dengan kain sepanjang dua jengkal. Kemudian segenggam yang lain, yang dibentuk bulat, tergantung di bawah jerami yang memanjang itu. Tetapi di sebelahnya terdapat semacam kitiran dengan daun yang berlainan warna. Namun kemudian Suandaru tertarik pada sebongkah batu hitam yang besar. Di atasnya terdapat batu padas yang mengeras, meskipun tidak sekeras batu hitam itu. Sambil merabah batu padas itu Suandaru bertanya, kau berlatih memecahkan batu-batu padas dengan cambukmu. Namun ternyata hampir di luar sadarnya Agung Sedayu menjawab, gelagah putih yang melakukan latihan dengan batu-batu padas yang mengeras ini. Apakah gelagah putih juga mempergunakan cambuk sekarang bertanya Suandaru. Namun sebelum Agung Sedayu menjawab, Suandaru berkata selanjutnya, Kakang, apakah guru sudah mengijankan orang lain mempergunakan ciri-ciri perguruan menurut aliran orang bercambuk itu? Bukankah Kakang menuntun gelagah putih dalam keturunan ilmu menurut aliran kisah doa? Aliran yang tidak mempergunakan ciri senjata cambuk. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang tidak. Gelagah putih tidak mempergunakan ciri senjata cambuk. Auswandaru mengangguk-angguk, dengan apa ia memecahkan batu-batu padas seperti ini. Agung Sedayu termangu-mangu. Di pinggir sanggar itu memang terdapat banyak batu padas berbongkah-bongkah. Gelagah putih memang mengumpulkan batu-batu padas itu untuk mempertajam kemampuannya memukul dari jarak jauh sebagaimana diajarkan oleh Kijaya Raga dengan sasaran yang berbeda-beda, karena Kijaya Raga mengajarinya menyadap inti kekuatan dari sumber yang berbeda. Api, udara, air dan bumi. Di samping laku lain yang harus dijalani di luar sanggar. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka Swandaru telah bertanya pula, nampaknya inti kekuatan aliran kisah dewa benar-benar luar biasa. Gelagah putih tentu sudah memasuki puncak kemampuan itu, sehingga mampu memecahkan batu-batu padas dengan tangannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, anak itu sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ia berhasil. Apakah kau yang mengajarinya menurut aliran kisah dewa sudah mampu melakukannya dengan tanganmu tiba-tiba saja Swandaru bertanya. Agung Sedayu memang menjadi semakin bingung. Ia memang mengajari gelagah putih sejak semula menurut jalur aliran ilmu kisah dewa. Tetapi ia sendiri adalah murid Kia Ye Gringsing yang menganut ciri tersendiri. Tetapi, di dalam dirinya kedua aliran ilmu itu bahkan dengan beberapa jenis ilmu yang dikuasainya dari sumber yang berbeda, telah luluh menyatu. Bahkan gurunya sama sekali tidak menganggap bahwa ia telah melakukan kesalahan. Gurunya justru berbangga karena Agung Sedayu telah memperkaya aliran ilmu yang diwarisinya dari gurunya itu, asal bukan jenis ilmu yang wataknya berlawanan. Namun karena Agung Sedayu harus menjawab pertanyaan Swandaru, maka ia pun kemudian berkata, Aku memang menuntun gelagah putih menurut bekal yang sedikit diwarisi dari ayahnya. Ilmu yang bersumber sama dengan aliran ilmu kisah dewa. Tetapi sebagaimana kau ketahui, aku dimatangkan oleh ilmu dari aliran orang bercambuk itu, sehingga sudah tentu bahwa aku bukan kisah dewa meskipun aku adalah anak kisah dewa. Tetapi aku belum sempat menerima warisan ilmu dari ayah. Memang agak berbeda dengan kakang untara. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kakang, sebaiknya kau memilih salah satu jalur dari beberapa jenis ilmu yang kau pelajari. Tetapi harus benar-benar kau tekuni sampai matang dari tingkat ke tingkat. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi bukankah di dalam kitab guru itu pada tingkat-tingkat berikutnya terdapat juga beberapa jenis ilmu meskipun dengan landasan yang sama. Kau harus memilih kakang jawab Swandaru, kita tidak boleh serakah, sehingga ingin menguasai dua atau tiga jenis sebagaimana guru. Mungkin menjelang usia tua kita dapat melakukannya sebagaimana dilakukan oleh guru. Tetapi sudah tentu memerlukan waktu dan kematangan penguasaan ilmu. Mungkin saja sekarang kita dapat mempelajari dua atau tiga jenis ilmu. Tetapi justru semuanya akan tetap masih saja mentah dan tidak menyentuh inti kekuatan ilmu dari guru kita. Agung Sedayu termangu-mangu. Ia tidak tahu jawaban apa yang harus dikatakannya. Setiap kali mereka berbicara tentang ilmu, maka Agung Sedayu memang menjadi bingung. Namun Agung Sedayu itu harus mengakui kesalahannya, bahwa hatinya tidak terbuka sebagaimana Swandaru. Jika sejak semula ia terbuka, maka tidak akan terjadi kesalahan penilaian seperti itu, sehingga ia mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Selagi Agung Sedayu termangu-mangu, maka Swandaru telah mengurai cambuknya. Sambil tersenyum ia berkata, ilmu dari orang bercambuk itu tidak akan kalah dari aliran ilmu yang manapun. Sebenarnya aku ingin melihat gelagah putih berlatih. Bagaimana ia memecahkan batu-batu padas itu? Agung Sedayu tidak menjawab. Namun sementara itu Swandaru telah memutar cambuknya. Agung Sedayu memang menjadi berdebar-debar. Ia tahu bahwa Swandaru ingin menunjukkan kemampuan ilmunya kepadanya. Bahkan Agung Sedayu pun berniat baik untuk mendorong agar ia berusaha untuk meningkatkan ilmunya. Namun terasa juga sikap ingin tahu dan kemudian melampaui kemampuan gelagah putih yang menilik dari alat-alat latihannya telah menjadi semakin meningkat ilmunya. Sejenak Swandaru masih memutar cambuknya. Kemudian dengan mengerahkan tenaga dan kemampuan ilmunya maka Swandaru telah menghentakkan cambuknya ke arah batu padas yang berada di atas batu hitam sebagai bahan latihan gelagah putih itu. Satu ledakan yang keras telah menggetarkan sanggar yang tidak terlalu besar itu. Seperti yang diduga oleh Agung Sedayu, maka batu padas yang mengeras itu telah pecah berhamburan. Bahkan Agung Sedayu telah melihat bahwa batu hitam itu pun telah terluka. Sebaris goresan menjelujur pada batu hitam itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah melihat Swandaru mencambuk tanah tempatnya berpijak sehingga seakan-akan terbelah. Agung Sedayu percaya akan kekuatan yang sangat besar pada adik seperguruannya itu yang berpijak pada ilmu yang sama dengan landasan ilmu yang diwarisi dari orang bercambuk itu. Dengan kekuatan ilmu yang sangat besar itu, Agung Sedayu memang berpendapat bahwa cambuk Swandaru agaknya mampu menembus ilmu kebalnya. Tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, maka sisa kekuatan cambuk yang menembus ilmu kebalnya tidak akan menyakitinya, karena kekuatan Swandaru yang diungkapkannya itu adalah sekedar ungkapan kewadagan. Ternyata Swandaru masih belum menggapai inti kekuatan ilmu orang bercambuk itu, sehingga tenaga, kekuatan dan nilai dari ungkapan ilmunya itu justru tidak lagi menimbulkan bunyi ledakan yang sangat keras, karena semua tenaga telah terserap pada hentakan itu sendiri tanpa mengalir sedikitpun untuk mendorong getaran bunyi yang berlebihan. Sebenarnya lah Agung Sedayu pun merasa prihatin atas kelambatan perkembangan ilmu Swandaru yang memang waktunya lebih banyak dirampas bagi kademangannya. Swandaru memang telah bekerja keras untuk menjadikan kademangannya satu kademangan yang besar dalam arti yang sebenarnya. Kesejahteraan hidup rakyatnya meningkat dengan pesat sehingga sangkal putung banyak menjadi kiblat usaha perbaikan dari beberapa kademangan yang lain. Namun kademangan-kademangan yang lain tidak mempunyai Swandaru. Tidak mempunyai seorang penggerak yang berpegang keras pada paugeran yang sudah disusun bersama oleh seisi kademangan. Apalagi kademangan yang tidak pernah ditempa oleh kerasnya kehidupan dalam pusaran pergeseran pemerintahan seperti sangkal putung. Sebagai seorang pengawal ilmu Swandaru memang sudah melambung tinggi. Seandainya ia harus bertempur melawan orang-orang berilmu, maka Swandaru memang tidak mudah dikalahkan. Tetapi jika ia harus menghadapi orang-orang seperti sabungsari, bahkan gelagah putih apalagi bangolamatan, maka Swandaru masih harus melengkapi ilmunya. Ia masih harus mencapai inti kekuatan ilmu orang bercambuk, khususnya dalam ilmu cambuk itu sendiri serta ilmu pelengkap lainnya yang tidak usah dicarinya kemana-mana, tetapi dapat dicari di dalam kitab yang diberikan gurunya kepada mereka. Tetapi sudah barang tentu memerlukan laku yang berat dan memerlukan waktu khusus yang akan dapat mengurangi waktunya yang diperuntukkan bagi kademangannya. Seharusnya Swandaru menyusun tenaga anak-anak muda yang akan dapat mengisi kekurangannya jika ia sendiri harus menjalani laku bagi dirinya sendiri berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, yang melihat Swandaru seakan-akan telah memegang segala kepemimpinan di kademangan sangkal putung atas nama ayahnya. Namun demikian, Agung Sedayu tidak dapat berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa Swandaru tidak melihat perbandingan ilmu yang sebenarnya di antara kedua orang murid Kiai Gringsing itu. Sementara itu Agung Sedayu masih saja tertutup hatinya. Justru ia bimbang bahwa ia akan dianggap terlalu sombong, tidak tahu diri dan membuat Swandaru marah, sehingga ia tidak dapat mengatakan apa-apa meskipun ia sadar bahwa dengan demikian ia sudah menyembunyikan kebenaran. Bahwa Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Swandaru telah keliru menilai pula. Ia menganggap bahwa Agung Sedayu memang menjadi kagum akan kekuatannya. Ujung cambuknya bukan saja memecahkan batu-batu padas yang mengeras, tetapi batu padas sitang yang menjadi alas batu padas itu pun telah tergores oleh luka karena ujung cambuknya. Agung Sedayu memang seperti terbangun dari lamunannya ketika ia mendengar Swandaru bertanya, bagaimana ker gelagah putih memecahkan batu-batu padas itu? Agung Sedayu memang menjadi bingung. Namun kemudian ia pun menjawab, ia sedang melatih diri. Ia mempergunakan senjata yang merupakan hadiah terbesarnya dari Kipatih Mandaraka. Sebuah ikat pinggang. Ia memecahkan batu-batu padas dengan ikat pinggang bertanya Swandaru. Ya, tetapi sudah tentu tidak sebagaimana kau lakukan. Gelagah putih memecahkan batu-batu padas sedikit demi sedikit seperti seorang mengupas buah-buahan jawab Agung Sedayu dengan jantung yang berdebaran. Tetapi suara lain di dalam hatinya mementaknya, kenapa kau tidak berkata berterus terang? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jika ia berterus terang, maka ia menjadi cemas bahwa Swandaru ingin menguji langsung kemampuan gelagah putih, sementara gelagah putih yang masih sangat muda dan sedikit terpengaruh oleh kenakalan Raden Rangga itu akan menanggapinya. Meskipun Agung Sedayu tidak mengatakan yang sebenarnya, ternyata Swandaru telah menyahut, luar biasa. Masih semudah itu ia telah mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Tetapi sebagian besar dari kemampuannya tentu disebabkan oleh kekuatan yang tersimpan pada pusaka yang diterimanya dari Kipatih Mandaraka. Gelagah putih tentu tidak akan dapat mempergunakan senjata lain untuk melakukannya, karena dalam senjata itu tidak tersimpan kekuatan yang sangat besar. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun ia berusaha sedikit menjelaskan, tetapi sebagaimana cambuk kita yang membuat Adi Swandaru mampu memecahkan batu itu, bukannya cambuk itu. Tetapi kekuatan dan kemampuan Adi Swandaru. Dengan pedang pun aku kira, Adi Swandaru akan dapat melakukannya asal dibuat dari baja yang terpilih dan tidak justru patah. Tentu agak lain jawab Swandaru, guru memberikan cambuk kepada kita dengan perhitungan kekuatan bahan dan buatannya. Sama sekali bukan senjata yang memiliki kekuatan dukungan tersendiri sebagaimana ikat pinggang itu. Tetapi Agung Sedayu menjawab, apapun wujud senjata itu, namun yang berperan akhirnya juga pemiliknya. Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun ia menjawab, Kakang tentu pernah mendengar berjenis-jenis senjata pusaka. Bahkan yang tersimpan di keratom pun terdapat beberapa macam benda pusaka yang mempunyai pengaruh langsung kepada orang-orang yang memilikinya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun sebagaimana pernah dikatakan oleh beberapa orang tua, bahwa terakhir, adalah orang-orang yang menguasai senjata itulah yang menentukan. Tentu saja orang-orang yang berpribadi kuat sehingga teguh kepada pegangan serta sumber hidupnya. Keseimbangan antara senjata dan para pemiliknya merupakan unsur yang menentukan. Dan Agung Sedayu sendiri ternyata dengan penuh keyakinan telah mempergunakan senjata yang tidak termasuk pusaka yang bertuah. Namun dengan kemampuan ilmunya, kepribadiannya yang tegak berpegang kepada sumber hidupnya, maka ia telah mampu melawan orang-orang yang merasa dirinya menggenggam pusaka di tangannya. Tetapi Agung Sedayu tidak menjawab. Ia mengangguk-angguk kecil. Namun Agung Sedayu terkejut ketika tiba-tiba saja Suandaru berkata, Nah, aku ingin melihat kakang mempergunakan cambuk yang kakang terima dari orang bersambuk itu. Tentu kakang tidak boleh kalah dari gelagah putih yang menjadi murid kakang itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Sudahlah, lain kali kita bermain-main di dalam sanggar ini jika waktu kita terluang banyak. Sekarang, barangkali kita mempunyai pekerjaan lain. Aku belum melihat Sekar Mirah pulang. Aku kira tugasnya di rumah Ki Gede sudah selesai. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa, kakang selalu mengelak. Tetapi kakang telah menunjukkan justru kemampuan gelagah putih, anak ingusan yang berguru kepada kakang. Gelagah putih tidak hanya mewarisi ilmu dari aliran kisah doa. Tetapi ia juga murid Ki Jaya Raga berkata Agung Sedayu. Sebenarnya kakang tidak perlu menyembunyikan kenyataan di hadapanku. Kita adalah saudara seperguruan. Kekuranganku adalah kekurangan kakang. Sebaliknya kelebihan ku adalah kelebihan kakang. Demikian pula sebaliknya. Agung Sedayu justru menjadi berdebar-debar. Tetapi kelemahannya tidak memungkinkannya untuk menyatakan kenyataan tentang dirinya dan tentang adik seperguruannya itu. Yang dikatakannya kemudian adalah, kita perlu beristirahat sekarang. Kita akan mendapatkan kesempatan lain untuk melihatnya kelak. Suandaru memang menjadi kecewa. Tetapi ia tidak dapat memaksa Agung Sedayu. Ia tidak ingin membuat kakak seperguruannya itu kemudian merasa rendah diri, justru saat-saat tenaganya diperlukan bagi tanah perdikan menoreh. Ia harus yakin akan dirinya berkata Suandaru di dalam hatinya. Jika ia menyadari kekurangannya pada saat seperti ini, bukan saja kakang Agung Sedayu yang akan mengalami kesulitan, tetapi juga anak-anak muda di seluruh tanah perdikan. Karena itu, maka Suandaru pun kemudian menggulung cambuknya kembali sambil berkata, pada kesempatan lain kita akan membuat perbandingan ilmu. Aku kira sudah waktunya, apalagi guru sudah menjadi semakin tua, sementara kita masih jauh dari cukup memahami ilmu yang tertulis di dalam kitab yang diberikan oleh guru kepada kita. Jangankan memahami berkata Agung Sedayu, satu bapun kita belum sempat mencapai intinya. Tentu memerlukan waktu. Suandaru mengerutkan keningnya. Tetapi menurut pendapatnya, Agung Sedayu tentu tidak dengan sengaja menyindirnya karena Suandaru sendiri sebenarnya merasa bahwa ilmu cambuknya masih harus dikembangkan dan disempurnakan untuk memasuki inti ilmunya itu. Kakang Agung Sedayu akan dapat menyebut ilmuku jika ilmunya sendiri mampu melampauiku berkata Suandaru di dalam hatinya, yang dikatakan itu memang mirip sebuah keluhan. Nampaknya lebih banyak ditujukan kepada dirinya sendiri. Tetapi Suandaru tidak menjawab lagi. Ketika kemudian Agung Sedayu mempersilahkannya untuk pergi ke pendapat, maka merekap pun telah keluar dari sanggar, sementara Agung Sedayu sempat merabah sejenis senjata yang jarang dipergunakan. Sebuah kapak bermata dua, berujung tombak dan bertangkai agak panjang. Juga sebuah pedang yang lengkung dan tajamnya luar biasa tergantung di dinding tanpa sarung. Tetapi Suandaru berdesis sambil mengamati pedang itu, apakah pedang ini tidak mudah patah? Agung Sedayu menggeleng. Jawabnya, tidak. Tetapi tentu membutuhkan satu care penggunaan yang khusus, yang perlu dipelajari tersendiri. Unsur-unsur gerak yang dipergunakan harus disesuaikan dengan watak senjata itu sendiri, sebagaimana kapak bermata dua dan berujung tombak itu. Di sudut itu ada pula sejenis senjata yang jarang dipergunakan di sini. Dua batang tongkat pendek yang dihubungkan dengan rantai. Suandaru mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu berkata, Kijaya Raga lah yang telah mempelajarinya dengan modal pengetahuan yang kecil yang diperolehnya dari seorang sahabatnya yang pernah mengembara. Ia mencoba mengembangkannya. Namun ternyata ia tidak mendapatkan banyak kemajuan, sehingga akhirnya minatnya telah hilang. Senjata itu seperti senjata-senjata asing yang lain yang sekedar menjadi kumpulan senjata di sini. Kijaya Raga masih sanggup untuk mengambil lagi beberapa jenis senjata yang disembunyikan di tempat yang tidak mudah ditemukan oleh siapapun. Siapakah sebenarnya orang itu bertanya Suandaru, nampaknya ia tidak banyak diketahui asal-usulnya. Ya, tetapi aku percaya kepadanya. Sikapnya, tingkah lakunya selama ia berada di sini menunjukkan bahwa ia bukan seorang yang pantas dicurigai. Ia hampir tidak pernah meninggalkan tanah perdikan ini sejak ia berada di sini. Ia memang pernah pergi satu dua hari. Lalu kembali. Paling lama sepekan. Antara lain untuk mengambil jenis-jenis senjata yang disimpannya berkata Agung Sedayu. Lalu berkata pula, guru juga mempercayainya. Suandaru mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Sejenak kemudian mereka berada di pendapang. Ternyata di pendapat telah tersedia makanan yang agaknya dikirim oleh Sekar Mirah bagi Agung Sedayu dan Suandaru. Agaknya Sekar Mirah tidak dapat segera kembali karena masih ada yang harus dikerjakan di rumah Kigede. Karena itu, maka pembantu di rumah Agung Sedayu itu harus masak sendiri hasil buruannya semalam di Pliridan. Tetapi ia sudah sering melakukannya. Tetapi ternyata dogaan Agung Sedayu bahwa Sekar Mirah tidak segera kembali itu keliru. Baru saja mereka mulai menghirup minuman dan mencicipi makanan, maka mereka telah melihat Sekar Mirah memasuki halaman rumah justru bersama Kiai Gringsing. Karena itu maka dengan tergesa-gesa kedua orang muridnya telah menyongsongnya dan mempersilahkannya untuk naik ke pendapat. Kami sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Kigede berkata Suandaru. Aku kira kalian justru tidur nyenyak desis Kiai Gringsing sambil tersenyum, bukankah kalian semalam suntuk tidak tidur? Apalagi Suandaru yang menempuh perjalanan jauh, sehingga tentu menjadi letih dan kantuk. Kami tidak merasa apa-apa guru jawab Suandaru, apalagi setelah kami mandi. Rasa-rasanya tubuh kami telah menjadi segar kembali. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sambil naik ke pendapat dan kemudian duduk bersama Agung Sedayu dan Suandaru ia berkata, kalian memang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Kami adalah murid guru jawab Suandaru. Tetapi Suandaru menjadi agak kecewa ketika Kiai Gringsing berkata, Tetapi anak-anakku, sebenarnya, kalian tidak perlu menghambur-hamburkan tenaga seperti ini. Aku percaya bahwa kalian mempunyai daya tahan yang tinggi. Tetapi dalam keadaan yang tidak memaksa, kalian tidak perlu melakukannya karena pada suatu saat kalian sangat memerlukannya. Tetapi jika terasa tidak mengganggu, maka hal itu pun tidak berpengaruh apa-apa. Aku tidak merasa terganggu sama sekali, guru jawab Suandaru. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Tetapi ia pun berkata, namun bagaimanapun juga, jika kalian memerlukan istirahat, serta ada waktu untuk melakukannya, sebaiknya kalian lakukan. Kami pun telah beristirahat sebaik-baiknya, guru jawab Suandaru. Syukurlah berkata Kiai Gringsing. Namun sementara itu Sekar Mirah telah pula keluar ke pendapa dan duduk bersama mereka setelah menjenguk ke dapur. Apakah pekerjaanmu sudah selesai bertanya Agung Sedayu? Belum. Tetapi makan pagi telah terbagi ke seluruh pasukan yang bertugas. Perempuan-perempuan yang ada di rumah Ki Gede dan di Banjar sedang niasak untuk makan siang. Sementara itu telah dibagi tugas. Para pengawal di Padukuhan-Padukuhan akan mendapat makan dari Padukuhan mereka masing-masing. Di setiap Banjar Padukuhan, perempuan-perempuan dari Padukuhan itu sendiri akan masak bagi anak-anak muda mereka, sehingga dengan demikian tugas di Banjar dan rumah Ki Gede bagi perempuan-perempuan di Padukuhan Induk ini menjadi lebih ringan. Namun bagi para pengawal khusus yang bertugas bagi Tanah Perdikan ini dan sekitarnya memang dikirim dari Padukuhan Induk. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, satu keruk yang baik. Di mana gelagah putih? Masih di rumah Ki Gede. Ki Waskita dan Ki Jaya Raga yang berada di rumah Ki Gede sedang berjalan-jalan. Mungkin nanti mereka akan singgah pula kemari, karena mereka tahu Ki Yaya Gringsing ada di sini jawab Sekar Mirah. Ki Yaya Gringsing tersenyum. Katanya, ya. Dan aku sudah berjanji bahwa aku akan menunggu mereka di sini. Ki Waskita nampaknya sudah begitu rindu kepada Tanah Perdikan ini. Sawahnya, ladangnya dan parit-paritnya yang tidak pernah kering. Karena itu, Ki Waskita tidak bersama-sama dengan Ki Yaya Gringsing datang kemari. Tetapi kami berpisah di luar gol Padukuhan Induk berkata Sekar Mirah pula. Mereka memberi kesempatan kepadaku jika ada pembicaraan yang penting di antara aku dan murid-muridku berkata Ki Yaya Gringsing, meskipun aku mengatakan bahwa tidak ada yang penting, tetapi sebaiknya aku membiarkan mereka berjalan-jalan lebih dahulu. Memang tidak ada yang penting berkata Suandaru, tetapi kesempatan seperti ini jarang terjadi. Aku dan kakang Agung Sedayu berada di tempat yang terpisah. Demikian pula guru. Ternyata dalam kesempatan ini kita dapat bertemu. Kau mempunyai tanggung jawab sendiri di Sangkal Putung, Suandaru, sementara Agung Sedayu mempunyai tugas dan kewajiban di sini. Karena itu, kalian memang tidak dapat berkumpul sebagaimana dua orang saudara sekandung. Di masa kanak-kanak mereka selalu bermain bersama. Kadang-kadang bertengkar namun kemudian menjadi berbaik kembali. Namun setelah dewasa, maka mereka pun akan berpisah. Mereka akan pergi ke tempat tugas dan kewajiban mereka masing-masing berkata Ki Yaya Gringsing. Bukankah dengan demikian, justru pertemuan seperti ini menjadi penting desiswan Daru? Ya, ya. Aku mengerti maksudmu. Tetapi bukankah kita mempunyai waktu? Aku memang ingin berbicara dengan kalian berdua. Tetapi sebentar lagi, Ki Was Kita dan Ki Jaya Raga akan datang. Mereka tentu tidak akan dapat memperhitungkan dengan tepat seberapa lama kami membutuhkan waktu untuk berbicara. Apalagi aku memang sudah terlalu tua. Apapun yang aku lakukan, namun jalanku sudah pasti. Agung Sedayu dan Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam Agung Sedayu pun berkata, kami memang masih mempunyai waktu, guru. Bukankah guru sudah memutuskan untuk tinggal barang satu-dua hari? Ki Yai Gringsing mengangguk. Katanya, bukan maksudku menunda-nunda pekerjaan yang dapat diselesaikan hari ini, karena hal yang demikian dapat berakibat kurang baik. Tetapi mungkin karena ketuaanku, dalam setiap langkah rasa-rasanya aku harus benar-benar mempersiapkan diri. Suandaru menundukkan kepalanya. Sebenarnya ia ingin segalanya berjalan cepat. Yang dapat dilakukan saat itu, sebaiknya dilakukan. Yang ternyata tidak, barulah dipersiapkan kemudian. Kakang Agung Sedayu memang akan banyak kehilangan waktu dengan kera yang demikian berkata Suandaru di dalam hatinya, tetapi itu sudah sifatnya. Karena itu pula maka ia tidak dengan cepat meningkatkan ilmunya meskipun aku sudah membiarkan kitab dari guru itu ada di sini. Agaknya ia lebih mengagumi kemampuan bidiknya daripada menyempurnakan ilmu cambuknya. Sementara itu ilmu bidiknya itu hampir tidak banyak berarti dalam benturan kekerasan di dunia olahkan huragan. Kecuali jika Kakang Agung Sedayu sudah puas menjadi seorang pemburu yang baik sehingga akan mampu memanah burung pipit di puncak pohon yang tinggi sekalipun. Namun ia tidak dapat memaksa gurunya untuk terbuat lain. Apalagi setelah gurunya mulai berbicara tentang perkembangan tanah perdikan yang dinilainya memang agak lamban dibandingkan dengan sangkal putung. Mungkin karena tanah perdikan ini tidak memiliki tanah sesubur kademangan sangkal putung berkata Kiai Gringsing, di beberapa bagian dari ngarai tanahnya memang baik. Sawah terbentang luas dan selalu basah. Tetapi ada bagian lain yang memang tandus dan kurang memberikan kemungkinan untuk dikembangkan. Penanganannya memang harus lain berkata Suandaru, garap di kademangan sangkal putung belum tentu dapat diterapkan di sini yang mempunyai beberapa bagian tanah pegunungan. Agaknya tanah perdikan ini sebaiknya berpikir untuk memperluas tanah garapan bagi para petani. Kami sudah mencoba melakukannya berkata Agung Sedayu, memperluas tanah garapan. Tetapi kami harus memperhitungkan luas hutan yang harus tersisa. Sementara itu, kami pun telah mencoba untuk menanami lereng-lereng pegunungan gundul dengan jenis-jenis tanaman yang kami anggap sesuai. Aku melihat hasilnya berkata Kiai Gringsing, memang tidak akan dapat dilihat dengan cepat. Tetapi perkembangannya sudah nampak. Terima kasih guru jawab Agung Sedayu, kami di sini akan berusaha lebih baik lagi. Tetapi memang ada bedanya, bukan saja sasaran garapan berkata Suandaru, tetapi sumber penggerak itu sendiri. Aku tentu merasa bertanggung jawab mutlak atas perkembangan kademangan sangkal putung. Agak berbeda dengan kakang Agung Sedayu di sini. Terasa telinga Agung Sedayu memang menjadi panas. Tetapi seperti biasanya ia selalu mencoba untuk mengendalikan dirinya. Namun ternyata sekar merahlah yang menyahut, apakah kakang Suandaru mengira bahwa kakang Agung Sedayu tidak bersungguh-sungguh? Bukan begitu jawab Suandaru, tetapi perbedaan kedudukan antara aku dan kakang Agung Sedayu tentu berpengaruh. Aku dapat bertindak langsung sesuai dengan penalaranku tanpa harus berbicara dengan siapapun karena ayah sudah memberikan wewenang itu. Tetapi kakang Agung Sedayu tidak. Wajah sekar merah menjadi merah. Tetapi sebelum ia menjawab Kiai Gringsing telah menengahi, yang dikatakan oleh Suandaru adalah sekedar tentang wewenang yang ada di tangan Suandaru dan Agung Sedayu. Namun tanggung jawab dan kemauan bekerja memang harus dibedakan. Tetapi sudahlah, kita dapat berbicara tentang banyak hal yang lebih berarti daripada wewenang. Nanti malam aku akan tidur di rumah ini. Dengan demikian kita akan sempat berbicara seberapa panjang kita akan berbicara tentang sebuah perguruan kecil yang tidak berarti apa-apa di dunia olahkanuragan ini. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Ia merasa bahwa setiap kali gurunya telah membantu Agung Sedayu justru pada saat-saat ia ingin mendorong agar kakak seperguruannya itu menyadari kelemahannya sendiri. Namun Suandaru kemudian tidak memaksakan pembicaraan apapun lagi. Yang kemudian ditanyakan oleh Kiai Gringsing adalah justru kapan mereka akan kembali. Bukankah kita akan kembali tidak lebih dari besok jawab Suandaru yang masih merasakan sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya, meskipun seandainya besok siang sekalipun, karena kita tidak terikat untuk berangkat pagi hari. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, ya, besok kita akan berangkat setelah matahari turun. Kita tidak akan menjadi silau karena kita akan membelakangi matahari. Dalam pada itu, maka seperti yang telah dijanjikan, telah memasuki halaman rumah itu Kiwas kita dan Ki Jaya Raga. Dengan tergesa-gesa Agung Sedayu telah menyongsongnya dan mempersilahkan mereka duduk di pendapa. Sementara Sekar Mirah mohon diri untuk pergi ke dapur. Untuk beberapa saat lamanya mereka berbincang-bincang. Mereka sempat mengenang masa muda mereka masing-masing. Kiai Gringsing dan Kiwas kita menjelang hari-hari tuanya banyak berhubungan dan bekerja bersama, sehingga mereka sempat bercerita tentang masa-masa itu. Ki Jaya Raga yang hadir terakhir di Tanah Perdikan itu hanya dapat mendengarkan. Sekali-sekali ikut tertawa jika terjadi hal-hal yang lucu. Namun kadang-kadang keningnya ikut berkerut jika kedua orang tua itu bercerita tentang ketegangan-ketegangan yang terjadi. Namun sejenak kemudian Sekar Mirah telah menghidangkan minuman dan makanan bagi tamu-tamunya. Tetapi orang-orang tua yang ada di pendapa itu menghindar ketika mereka dipersilahkan untuk makan, karena mereka tahu Sekar Mirah sudah menyediakan makan bagi mereka di rumah Ki Gede. Aku ada di sini sekarang berkata Sekar Mirah. Tetapi Kiwas kita menyahut, meskipun kau di sini. Tetapi kau tentu sudah meninggalkan pesan. Nanti Ki Gede kecewa jika kami tidak bersedia menemaninya makan. Bahkan dengan Ki Jaya Raga. Karena itulah, maka lewat tengah hari, Kiwas kita telah minta diri untuk kembali ke rumah Ki Gede. Bahkan bersama Kiai Gringsing dan Ki Jaya Raga. Yang tinggal di rumah Agung Sedayu adalah Suandaru, sehingga yang kemudian mendapat seuguhan makan dengan kendo udang adalah Suandaru. Sementara itu para pengawalnya telah mendapat kiriman makan satu jodang dari rumah Ki Gede. Tetapi Sekar Mirah sendiri tetap berada di rumahnya untuk mengawani suami dan kakaknya makan siang. Setelah makan Suandaru memang benar-benar ingin beristirahat. Tetapi ia tidak mau beristirahat di ruang. Dalam. Ia memilih digandok bersama dengan para pengawalnya. Silahkan beristirahat kakang berkata Sekar Mirah, aku akan kembali ke rumah Ki Gede. Sekedar menunggui perempuan-perempuan yang masih sibuk. Kakang Agung Sedayu akan berada di rumah sampai sore. Kecuali jika Ki Gede memanggilnya. Silahkan berkata Suandaru, juga kakang Agung Sedayu jika mempunyai tugas, tinggalkan saja aku di sini. Aku memang ingin beristirahat di antara orang-orangku. Tetapi Agung Sedayu pun berkata, aku juga akan beristirahat di rumah. Dengan demikian, maka hanya Sekar Mirah sajalah yang pergi ke rumah Ki Gede untuk melakukan tugasnya. Bersama-sama dengan perempuan-perempuan di padukuhan induk menyiapkan makan bagi para pengawal yang bertugas tersebar di seluruh tanah perdikan. Dalam pada itu, kehidupan di tanah perdikan menoreh telah mulai menjadi tenang. Anak-anak telah bermain kembali di halaman, sementara yang telah mengungsi dari satu padukuhan ke padukuhan lain pun telah kembali. Meskipun pasar masih tetap sepi, namun jalan-jalan mulai nampak orang berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Namun demikian, di bulak-bulak panjang, para pengawal masih saja ilir mudik mengamati keadaan. Bukan saja para pengawal berkuda, tetapi para petugas sandi pun berkeliaran di daerah perbatasan. Beberapa kademangan di sekitar tanah perdikan yang ikut terguncang karena peristiwa yang terjadi di tanah. Perdikan itu pun telah menjadi tenang pula. Ki Gede telah mengirimkan beberapa orang bebahu untuk menghubungi kademangan. Kademangan itu memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di tanah perdikan. Kepada kademangan yang mengalami kerugian karena peristiwa itu, Ki Gede bersedia untuk memberikan bantuan sekedarnya. Tetapi kademangan-kademangan itu menolak. Mereka menganggap bahwa tanah perdikan sama sekali tidak bersalah. Tanah perdikan sendiri mengalami kerugian yang besar. Sawah yang terinjak-injak, bangunan yang rusak dan kehidupan yang terguncang. Yang sulit dinilai adalah jatuhnya beberapa orang korban di antara anak-anak terbaik dari tanah perdikan itu berkata para pemimpin kademangan itu. Bahkan bagi mereka, tanah perdikan itu akan dapat menjadi tempat untuk bernaung jika terjadi sesuatu di kademangan mereka masing-masing. Di sore hari, ketika matahari telah menjadi rendah, Suandaru telah mengajak Agung Sedayu untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan itu. Berkuda keduanya berkunjung dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Ternyata masih banyak yang dapat langsung mengenali Suandaru meskipun di antara mereka sudah lama tidak bertemu. Dalam kesempatan itu Suandaru telah melihat-lihat pula usaha tanah perdikan untuk menghutankan tanah yang semula gundul di lereng-lereng pegunungan. Usaha untuk mengatasi lereng yang sering longsor turun menimpa padukuhan-padukuhan di musim hujan. Usaha Agung Sedayu dan anak-anak muda tanah perdikan. Untuk membuat sawah bertingkat di tanah miring, namun yang dapat diairi dari daerah perbukitan, serta daerah rumput yang tersebar untuk memberikan tempat para gembala menggembalakan ternak mereka. Meskipun tidak dikatakan, ternyata Suandaru telah melihat langsung kemajuan di tanah perdikan yang dianggapnya lamban itu. Menjelang senja, maka keduanya telah kembali ke rumah Agung Sedayu. Ternyata beberapa saat kemudian, ketika langit mulai gelap, Kiai Gringsing pun telah datang pula bersama Kijaya Raga. Apakah Kiwas kita tidak datang pula bertanya Agung Sedayu? Kiwas kita mengawani Ki Gede berbincang jawab Kijaya Raga. Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Sementara itu gelagah putih dan sekar mirah telah berada di rumah itu pula. Seperti yang direncanakan oleh Kiai Gringsing, maka setelah minum-minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, maka Kiai Gringsing pun berkata, Marilah, kita pergunakan kesempatan ini untuk berbincang-bincang. Khusus tentang perguruan kecil kita. Sudah tentu jika kita menyebut perguruan kecil kita, bukan berarti sebuah padepokan kecil di Jatianom. Itu hanya wujud lahiriah dari sebuah perguruan. Kijaya Raga yang menyadari kedudukannya telah berkata, Silahkan. Nampaknya kalian memerlukan tempat tersendiri. Mungkin kalian dapat berbicara di sanggar, sehingga tidak akan diganggu oleh orang lain. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, terima kasih Kijaya Raga. Aku kira tempat itu cukup baik untuk berbicara secara khusus. Marilah guru berkata Agung Sedayu, kita pergi ke sanggar. Biarlah gelagah putih mempersiapkan tempat dan barangkali perlu lampu yang lebih terang. Untuk apa? Kiai Gringsing justru bertanya, jika sudah ada lampunya, meskipun tidak terlalu terang, aku kira tidak menjadi soal. Tetapi ternyata bahwa gelagah putih selain membersihkan sanggar khususnya yang akan dipergunakan untuk duduk berbincang juga telah menyalakan lagi lampu yang lebih terang dari yang sudah terpasang. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Kiai Gringsing dan kedua orang muridnya telah berada di dalam sanggar. Mereka memang ingin berbicara secara khusus, karena kesempatan untuk bertemu semakin lama ternyata menjadi semakin jarang. Kita hanya memanfaatkan waktu berkata Kiai Gringsing kemudian, tidak ada bahan pembicaraan khusus yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Guru Swandarulah yang menyahut, aku justru ingin mengusulkan, dalam kesempatan ini sebaiknya kami, murid-murid guru, mengadakan perbandingan ilmu. Dengan demikian guru masih mempunyai kesempatan untuk memberikan petunjuk dan arah kepada kami untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Agung Sedayu memang menjadi berdebar-debar. Setiap kali ia memasuki sebuah pembicaraan tentang ilmu, maka ia telah menjadi gelisah. Namun Kiai Gringsing yang telah menjawab, aku tidak akan dengan tergesa-gesa sampai ke sana. Nah, sebenarnya, sebagai guru, aku telah mengetahui tataran ilmu kalian masing-masing. Aku tahu pasti perbandingan ilmu di antara kalian meskipun kalian tidak menunjukkan kepadaku dengan cara apapun juga. Karena perbandingan ilmu dengan cara yang dapat kita lakukan di sini tentu bukan batas kemampuan ilmu yang sebenarnya, karena masing-masing masih harus menahan diri dan menjaga agar yang lain tidak mengalami cedera. Namun berbeda dengan aku, aku telah melihat bagaimana Agung Sedayu bertempur di medan perang dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Aku pun pernah melihat Suandaru memperagakan kemampuannya dengan menunjukkan batas-batas tingkat ilmunya. Suandaru mengerutkan keningnya. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, Kiai Gringsing telah berkata, yang ingin aku katakan kepada kalian pada kesempatan ini adalah justru hasil pengamatanku itu. Agung Sedayu memang menjadi semakin berdebar-debar. Namun Suandaru telah mendesak, kami memang sangat menunggu guru. Aku melihat kalian berada di simpang jalan berkata Kiai Gringsing, kalian telah menempuh pilihan yang berbeda dalam meningkatkan ilmu kalian. Agung Sedayu ternyata tidak mengikuti satu jenis ilmu. Tetapi ia merambah ke berbagai jenis ilmu sehingga dengan demikian Agung Sedayu menguasai beberapa jenis ilmu yang wujud pengungkapannya berbeda-beda. Tetapi Suandaru telah menekuni satu jenis ilmu. Ilmu yang memang menjadi ciri perguruan yang menganut aliran orang bercambuk. Karena itu, maka Suandaru mampu menunjukkan kemampuan ilmu cambuk dengan sangat mengagumkan. Guru Suandaru memotong, manakah yang lebih baik menurut guru? Aku tidak dapat mengatakan mana yang lebih baik, karena ternyata masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya berkata Kiai Gringsing. Namun satu kenyataan, bahwa di dunia olahkanuragan telah terdapat berbagai macam ilmu yang berbeda-beda menurut aliran masing-masing. Bermacam-macam ilmu itu harus mendapat tanggapan dengan care yang berbeda-beda pula. Jadi menurut guru, care yang ditempuh kakang agung sedayu itu lebih baik meskipun hanya sepotong-sepotong dari berbagai jenis ilmu bertanya Suandaru. Bukan begitu berkata Kiai Gringsing, aku ingin menganjurkan kepada kalian berdua. Dengar. Kewajiban kalian hanya mendengar. Aku adalah guru kalian. Kiai Gringsing berhenti sejenak. Ternyata dalam usianya yang tua itu, ia masih dapat bersikap mantap. Kedua murid Kiai Gringsing itu saling berpandangan sejenak. Namun seperti yang dikatakan oleh gurunya, mereka hanya dapat mendengarkan. Sejenak Kiai Gringsing terdiam. Dipandanginya kedua orang muridnya berganti-ganti sehingga keduanya pun kemudian telah menundukkan kepalanya. Anak-anakku berkata Kiai Gringsing kemudian, Aku tidak mengatakan bahwa care yang kalian tempuh yang satu lebih baik dari yang lain. Tetapi aku ingin mengatakan, bahwa kedua-duanya mempunyai kelemahan. Suandaru yang hanya mengenal satu jenis ilmu betapapun tinggi pemahamannya bahkan seandainya sudah sampai ke inti ilmu cambuk itu, namun masih terdapat kelemahan. Tanpa mengenal jenis ilmu yang lain, maka Suandaru kurang memiliki bekal apabila ia benar-benar terjun ke dunia olahkan huragan. Untuk menanggapi berbagai jenis ilmu maka Suandaru pun harus memiliki berbagai jenis bekal yang cukup. Kemudian dengan puncak ilmu cambuknya maka Suandaru akan mendapat kesempatan mengakhiri perlawanan lawan-lawannya. Tetapi tanpa mengenal ilmu yang lain, maka kau akan menjadi sangat miskin menghadapi dunia dalam segala bentuknya. Kau akan tampil dengan bekal yang itu-itu juga, sehingga setiap orang akan mengenalinya dan dengan mudah membaca kelemahan-kelemahanmu. Sebaliknya dengan mempelajari seribu jenis ilmu sekalipun, jika semuanya hanya mengambang tanpa kedalaman, maka hal itu pun tidak berarti sama sekali. Dalam benturan ilmu, maka betapapun banyaknya ilmu yang ditampilkan, namun semuanya akan dapat ditembus lawan dengan mudah. Bahkan dalam saat-saat yang menentukan, ia tidak akan memiliki alat pemukul yang mematikan. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, Karena itu, aku ingin mengatakan kepadamu Suandaru, Jangan terlalu yakin akan ilmu cambukmu. Kau harus berusaha untuk melengkapinya dengan jenis-jenis ilmu yang lain yang dapat kau pelajari dari kitab yang pernah aku berikan kepada kalian berdua. Jangan hanya melihat kepermukaan dari setiap persoalan yang dikemukakan di dalam kitab itu. Tetapi kau harus menyelusup ke kedalamannya. Apalagi ilmu cambuk yang kau jadikan puncak ilmu yang kau miliki. Terus terang, bahwa kau masih saja terbatas pada unsur kewadagan. Kau memang sudah memasuki laku untuk menyusup ke kedalaman, tetapi baru pada mulanya. Kau harus mempelajarinya lagi, kau harus menjalani laku yang barangkali cukup berat untuk mencapai inti ilmu cambukmu. Di samping itu kau harus mengenali jenis-jenis ilmu yang lain untuk menanggapi keanekaan dunia olahkan huragan. Sekali lagi Kiai Gringsing berhenti sejenak. Lalu katanya lagi, Kau tidak boleh sekedar bergerak mendatar, menjelajahi jenis-jenis ilmu yang luas, tetapi tanpa memilih satu di antaranya. Akan lebih baik jika kau dalami ciri perguruan kita, ilmu cambuk. Kau pun harus menjalani laku sehingga kau akan memperoleh ke dalam ilmu yang sangat kau perlukan. Bahkan sekaligus ciri dari sebuah perguruan. Ketika kemudian Kiai Gringsing berhenti lagi berbicara, maka Agung Sedayu dan Suandaru menjadi termangu-mangu. Tetapi mereka belum berani mengatakan sesuatu. Mereka masih menunggu Kiai Gringsing meneruskan. Sebenarnya lah Kiai Gringsing berkata, Aku masih mempunyai waktu sedikit. Seandainya aku tidak dapat melihat kalian sampai batas sebagaimana yang aku. Katakan, tetapi aku ingin melihat kalian mulai menjalani laku itu. Apapun alasan kalian, tetapi aku minta kalian melakukannya. Kecuali jika kalian tidak lagi menganggap aku sebagai seorang guru. Aku tidak dapat membiarkan kalian seperti sekarang ini, menuruti pilihan kalian sendiri. Tetapi pada saat-saat terakhir dari hidupku, aku dibebani kewajiban untuk memberikan penilaian atas kalian. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil, sementara Suandaru menjadi gelisah. Nah berkata Kiai Gringsing, sekarang, siapa di antara kalian yang akan bertanya? Bertanyalah. Guru. Suandarulah yang bertanya untuk pertama kali, apakah menurut guru, ilmu cambuku masih terlampau dangkal? Ya jawab Kiai Gringsing tegas, seandainya tidak terlalu dangkal, maka ilmu masih terbatas pada permukaan, pada wujud dan kekuatan kewadagan. Kau harus tahu itu jika kau berulang kali mempelajari kitab itu. Kau terlalu puas dengan pencapaianmu sehingga nampaknya kitab itu tidak berarti bagimu. Wajah Suandaru menjadi merah. Tetapi ia berhadapan dengan gurunya sehingga bagaimanapun juga ia harus menahan diri. Sementara itu Kiai Gringsing berkata, aku minta kau memasuki tingkat berikutnya khusus dalam ilmu cambuk. Kemudian jenis-jenis ilmu yang lain yang barangkali penting kau pelajari. Kau tidak usah mendalami jenis ilmu yang lain sebagaimana ilmu cambuk. Tetapi kau perlu mengenali kekuatan alam yang dapat kau sadap. Sudah tentu bukan lewat kekuatan. Kewadagan. Tetapi getaran dari inti kekuatan itulah yang kaserap di dalam dirimu. Suandaru mengerutkan keningnya. Sejak semula ia tidak tertarik kepada persoalan-persoalan yang rumit seperti itu. Namun ternyata gurunya bukan saja menyarankan, tetapi rasa-rasanya yang dikatakan itu adalah perintah. Apalagi ketika Kiai Gringsing berkata, lakukanlah sebaik-baiknya. Jika kau gagal, maka kau adalah muridku yang gagal pula. Suandaru tidak mengira bahwa gurunya akan berkata sekeras itu. Selama ini ia sudah sangat berbangga dengan ilmunya. Namun ternyata gurunya merasa sangat kecewa. Tetapi kemudian Kiai Gringsing berkata pula, Dan kau Agung Sedayu. Banyak hal yang harus kau perhatikan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Kiai Gringsing berkata selanjutnya, Kau tidak perlu merambah peluhan jenis-jenis. Tetapi, kau harus mempunyai satu kekuatan yang akan dapat diandalkan untuk menyelesaikan persoalan. Seperti aku katakan, kau harus meletakkan ciri perguruanmu di atas segala macam ilmu yang kau kuasai. Seperti Suandaru, maka kau harus mempelajari tingkat-tingkat selanjutnya sesuai dengan tataran yang tertulis di dalam kitab yang aku tinggalkan bagi kalian berdua. Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dalam pada itu, Kiai Gringsing masih berkata selanjutnya, Dalam waktu dekat kalian tidak perlu mengadakan perbandingan ilmu. Dunia Kanuragan akan mengatakan kepada kalian, Sampai di tingkat yang manakah kalian berdiri pada suatu saat. Tetapi aku tidak bermaksud memerintahkan kalian menjadi pengembara apalagi petualang untuk mencoba-coba kemampuan ilmu kalian. Justru kalian harus menjauhi kemungkinan benturan kekerasan. Hanya dalam keadaan terpaksa kalian memergunakan kekerasan. Karena sebenarnya lah kekerasan bukan alat yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dalam keadaan terpaksa kemampuan ilmu yang kalian miliki akan dapat kalian pergunakan untuk melawan segala bentuk kejahatan serta sikap yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Kiai Gringsing berhenti sejenak. Kemudian katanya, nah, dalam langkah-langkah yang akan kalian tempuh kalian harus selalu mendekatkan diri kepada sumber hidup kalian. Mohon petunjuknya serta dengan tulus percaya bahwa hanya kehendaknya sajalah yang akan terjadi, karena sebenarnya lah apa yang datang daripadanya adalah baik adanya. Kedua orang murid Kiai Gringsing itu mengangguk-angguk kecil. Betapapun sakit hati Suwanderu, tetapi ia merasa bahwa peringatan gurunya tidak semata metu ditujukan kepadanya. Tetapi juga kepada Agung Sedayu. Gurunya memang cukup bersikap keras terhadapnya dan terhadap Agung Sedayu. Ternyata Kiai Gringsing itu masih berkata pula, Anak-anakku, kau harus menyadari bahwa umurku tentu tidak akan panjang lagi. Bahkan berarti aku mendahului kepastian yang maha Agung, tetapi justru aku. Menyadari bahwa tidak ada arah lain dari setiap kehidupan daripada dipanggil kembali oleh penciptanya. Karena itu, dalam kesempatan yang sempit ini aku akan selalu melihat perkembangan kalian. Apakah kalian melakukan perintahku atau tidak? Aku tidak akan memberikan hukuman apapun bagi kalian jika kalian mengingkari perintahku. Tetapi kalian tentu akan menyesali langkah kalian itu. Agung Sedayu dan Suwanderu hanya mengangguk-angguk saja. Agaknya tidak ada lagi yang dapat mereka kemukakan kepada guru mereka, apalagi menilih kata-katanya, guru mereka itu sedang bersikap agak lain dari sikapnya sehari-hari. Kiai Gringsing nampak sebagai seorang guru yang kecewa melihat perkembangan ilmu murid-muridnya. Justru pada saat umurnya yang sudah terlalu tua. Namun sejenak kemudian Kiai Gringsing itu pun berkata, agaknya tidak ada lagi yang akan aku katakan. Tidak ada pula persoalan yang dapat kalian kemukakan. Aku hanya minta kalian lakukan perintahku kali ini menjelang hari-hariku terakhir. Agung Sedayu dan Suwanderu memang tidak dapat mengatakan sesuatu selain menundukan kepalanya. Namun dalam pada itu, Suwanderu berkata kepada dirinya sendiri, Aku hanya tinggal melangkah satu langkah lagi. Aku harus mempelajari dan menempuh laku tingkat berikutnya ilmu cambuk yang tertulis dalam kitab guru. Tetapi Kakang Agung Sedayu tentu masih harus mempelajarinya lebih banyak. Dua atau tiga tataran, khususnya ilmu cambuk. Nampaknya perintah guru kali ini akan benar-benar dijalani oleh Kakang Agung Sedayu. Tetapi sementara itu Dahi Suwanderu pun telah berkerut ketika ia teringat pesan gurunya untuk mempelajari pula meskipun hanya pada tingkat permulaan, beberapa jenis ilmu yang lain untuk menghadapi seribu macam jenis dan bentuk ilmu kanuragan yang mungkin akan dijumpainya. Tetapi itu pun perintah. Namun katanya kepada diri sendiri, tetapi tidak terlalu mengikat seperti perintah guru, ciri ilmu perguruan ini. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun kemudian berkata, Aku kira pertemuan kita sudah cukup. Namun marilah, kita mencoba untuk menyatukan diri dalam ungkapan pernafasan sesuai dengan landasan ilmu dari perguruan kita. Apakah kita masih tetap satu atau ternyata kita sudah menempuh jalan kita masing-masing? Kedua murid Kiai Gringsing itu tidak menjawab. Namun mereka pun kemudian telah bangkit berdiri. Kiai Gringsing lah yang kemudian melangkah lebih dahulu ke tengah-tengah sanggar itu. Kemudian diuduk bersilah. Sementara Agung Sedayu dan Suandaru telah melakukan hal yang sama di belakangnya. Perlahan-lahan tangan ketiga orang itu bergerak. Kedua tangan mereka telah terjulur lurus sejajar ke depan dengan telapak tangan menghadap ke dalam. Kemudian perlahan-lahan pula tangan itu bergerak. Telapak tangan mereka kemudian menelungkup menghadap ke bawah. Kemudian dengan cepat gerakan-gerakan mereka bertumpu pada siku mereka. Kedua tangan mereka telah melakukan unsur-unsur gerak sesuai dengan ajaran aliran ilmu mereka, sehingga akhirnya kedua tangan mereka terangkat di muka dada. Kedua telapak tangannya berada dalam satu susun yang berhadapan. Satu menghadap ke atas dan yang lain ke bawah. Kemudian perlahan-lahan sekali tangan itu bergerak. Tangan kiri melekat di lambung kanan sedang tangan kanan terletak di pundak sebelah kiri. Ketiga orang itu terdiam beberapa saat. Nafas mereka berjalan teratur melalui lubang hidung mereka. Baru beberapa saat kemudian, tangan mereka telah terurai. Kemudian kedua telapak tangan mereka menelakup di depan dada. Menurun ke bawah kemudian terlepas. Ketiga orang itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya tubuh mereka menjadi semakin segar. Darah di urat-urat nadi mereka rasa-rasanya berjalan semakin lancar. Kita sudah selesai berkata Kiai Gringsing, kita akan kembali ke pendapa. Namun aku masih akan sedikit berpesan. Lihat berkali-kali Kero mengatur pernafasan ini. Lihat pula serba sedikit tentang usaha pengobaran dengan getaran ilmu yang pernah kita pelajari. Dan lihat pula ilmu pengobaran dengan berbagai macam Kero dalam hubungannya dengan pengetahuan simpul-simpul syaraf dan jalur-jalur urat nadi. Membekukan kerja simpul-simpul syaraf dan melepaskannya kembali, serta Kero pengobaran dengan wajar. Maksudnya dengan obat-obatan yang dapat kalian pelajari pula pada kitab itu. Nah, dengan demikian kalian dapat mengetahui bahwa kitab yang aku berikan kepadamu berisi berbagai macam hal yang sangat berarti bagi kalian. Kitab ini adalah satu rangkaian dari beberapa macam ilmu yang saling berhubungan dan bersusun dengan alas ilmu yang sama. Karena itu, maka kitab itu sangat berharga. Kitab itu tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Karena dengan demikian mereka akan dapat menyalahgunakannya. Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-angguk. Mereka mengerti nilai dari kitab itu karena sejak semula mereka telah mengerti isinya. Tidak sekedar sejenis ilmu sebagaimana tercantum dalam beberapa macam kitab yang lain. Tetapi kitab yang mereka terima dari Kiai Gringsing adalah wujud lengkap dari perguruan mereka seutuhnya. Sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gringsing, tidak akan ada orang yang mampu menguasai semua jenis ilmu yang tercantum di dalam kitab itu. Tetapi murid-murid Kiai Gringsing diperintahkan untuk menyadap isi kitab itu sebanyak-banyaknya dan yang terpenting sedalam-dalamnya. Bukan sekedar mendatar sebagaimana telah dikatakannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing itu pun telah melangkah keluar. Sementara itu, Suandaru yang berjalan di sebelah Agung Sedayu berkata, Besok kitab itu akan aku bawa. Kitab itu sudah terlalu lama ada di sini. Agung Sedayu memang sudah mengira bahwa setelah mereka mendengarkan pesan gurunya, maka Suandaru akan dengan segera memerlukan kitab itu. Tetapi Agung Sedayu tidak keberatan. Ada atau tidak ada kitab itu di rumahnya, maka ia akan dapat mempelajarinya sebagaimana dipesankan oleh gurunya. Namun demikian, sebelum menyerahkan kepada Suandaru, Agung Sedayu masih berniat untuk membacanya sekali lagi agar isi kitab itu terpahat semakin dalam di dinding jantungnya serta untuk menyegarkan kembali ingatannya atas isi kitab itu. Terutama pada bab-bab yang memang menarik baginya atau memang sudah mulai dirambahnya. Dan seperti pesan gurunya, tingkat-tingkat terakhir dari ilmu cambuknya. Demikianlah, maka mereka pun kemudian telah berada di pendapa kembali. Ternyata mereka memerlukan waktu cukup lama. Malam sudah menjadi semakin malam. Tetapi Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Sekar Merah masih menunggu dan kemudian menemani mereka duduk di pendapa. Namun mereka sama sekali tidak mempertanyakan tentang pertemuan khusus antara guru dan kedua muridnya itu. Bahkan setelah minum beberapa teguk dan makan beberapa potong makanan, maka Agung Sedayu pun mempersilahkan gurunya untuk beristirahat. Demikian Kijaya Gringsing masuk ke dalam bilik yang disediakan untuknya, maka Suandaru pun telah pergi ke gandok pula. Ia sengaja berada di antara para pengawalnya. Rasa-rasanya Suandaru berada di kademangannya, di antara para pengawal kademangan yang sedang meronda. Ketika Gelagah Putih sempat pergi ke belakang, dilihatnya pembantu rumahnya tidak berada di dalam biliknya, di sebelah dapur. Tetapi anak itu tidur di serambi berkerudung kain panjang. Di sebelahnya terletak kepis yang sudah dipersiapkan untuk turun ke sungai serta cangkul dan parang. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Agaknya anak itu tertidur ketika ia menunggu tengah malam. Nampaknya anak itu hanya akan turun ke sungai sekali saja. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menjadi ibah kepada anak itu. Anak yang menurut pendapatnya sangat tekun. Nampaknya ia masih belum jemuh dengan peliridannya. Sementara itu kawan-kawannya yang lain sudah berganti orang. Mungkin adiknya, mungkin sepupunya atau mungkin orang lain lagi yang meneruskan memelihara peliridan itu. Karena itu, maka Gelagah Putih telah mengambil alat-alat itu dan pergi ke sungai tanpa membangunkannya. Ketika ia turun ke sungai dan memasang icir serta menutup peliridannya, ternyata seorang yang sebaya dengan umurnya masih juga turun ke sungai bersama dua orang adiknya. Kau masih sempat juga menutup peliridan bertanya anak muda itu, di mana anak yang sering melakukannya itu? Teridur. Nampaknya ia letih sekali jawab Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih pun bertanya pula, dan kalian juga memerlukan turun ke sungai. Untuk melepaskan ketegangan jawab anak muda itu, selama ini yurat-urat di kepalaku serasa menjadi kencang. Dengan turun ke sungai, berendam di air yang dingin sambil menutup peliridan, rasa-rasanya semuanya menjadi kendor kembali. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, ya, terasa bukan saja tubuh. Tetapi perasaan pun menjadi sejuk. Namun ketika anak-anak muda itu meninggalkannya, Gelagah Putih terkejut. Anak yang tertidur itu agaknya telah terbangun. Karena ia kehilangan alat-alatnya, maka ia telah melihat ke sungai. Kau akan menutup peliridan ku sendirian tanpa aku bertanya anak itu. Kau tertidur jawab Gelagah Putih. Aku yang membuka peliridan ini. Seenaknya kau menutupnya tanpa minta izin kepada ku geram anak itu. Aku kasihan melihatmu teridur. Nampaknya nyenyak sekali. Barangkali kau sangat letih, sehingga aku mencoba membantumu jawab Gelagah Putih. Kau bohong. Besok kau tentu berceritera, bahwa kaulah yang telah mendapat ikan dari peliridan ini sahut anak itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata sambil tersenyum, tidak. Besok aku akan berceritera kepada semua orang bahwa bukan aku yang mendapatkan ikan dari peliridan ini. Anak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah melihat ker Gelagah Putih memasang icir. Sambil bersungut ia berkata, kau pasang icir terlalu tinggi. Tentu banyak ikan yang tidak masuk ke dalamnya. Gelagah Putih hanya tersenyum saja. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Sementara itu, di dalam biliknya, Agung Sedayu menekuni kitab yang diberikan oleh gurunya. Besok kitab itu akan dibawa oleh swandaru ke sangkal putung. Sudah jauh lewat tengah malam kakang. Sekar mirah memperingatkan. Namun Agung Sedayu menjawab, Aku ingin menyegarkan kembali ingatanku tentang isi kitab ini mirah. Jika besok kitab ini dibawa ke sangkal putung, aku tidak akan merasa kehilangan sumber ilmu yang dikehendaki oleh guru. Perintah guru sudah tegas, bahwa baik ilmu ku maupun ilmu adi swandaru harus ditingkatkan. Sekar mirah yang telah berbaring di pembaringan itu pun telah bangkit dan mendekati Agung Sedayu. Ia telah mendengar serba sedikit dari Agung Sedayu apa yang telah dikatakan oleh Kiai Gringsing. Karena itu, maka sekar mirah itu pun berkata, Kakang, aku kira sebagian besar dari kata-kata Kiai Gringsing itu ditujukan kepada kakang swandaru. Sebagaimana kau ketahui bahwa kakang swandaru masih jauh ketinggalan dari kakang Agung Sedayu? Agaknya Kiai Gringsing pun kurang terbuka. Kakang Agung Sedayu sejak semula sudah mempunyai sifat tertutup. Kebetulan guru kakang pun mempunyai sifat yang mirip dengan sifat kakang sehingga rasa-rasanya kakang pun menjadi semakin tertutup pula. Aku yang mencoba untuk mengatakan apa yang sebenarnya kakang swandaru tidak pernah mempercayai ku, karena aku adalah istrimu yang dianggap terlalu mengagumi suaminya. Tetapi dengan demikian anggapan kakang swandaru terhadap kakang Agung Sedayu tidak berubah. Sebenarnya aku sendiri tidak berkeberatan berkata Agung Sedayu. Mungkin kakang tidak berkeberatan. Tetapi bukankah hal itu telah menyesatkan kakang swandaru, sehingga jika pada suatu saat ia berhadapan dengan satu kenyataan, maka dapat terjadi dua kemungkinan. Ia akan menutup kekurangannya atau hatinya menjadi patah sama sekali. Jika adi swandaru menjalani perintah guru kali ini, maka persoalannya akan lain. Adi swandaru akan benar-benar mampu meningkatkan ilmunya. Sebenarnya ia masih mempunyai peluang yang sangat luas. Ia masih muda dan bekalnya pun telah cukup. Ia menguasai ilmu dasar dengan sangat baik. Khususnya ilmu cambuk jawab Agung Sedayu. Dan sekarang kakang yang semalam suntuk tidak tidur. Jika kakang meningkat semakin pesat, bagaimana kakang swandaru akan dapat menyusul kakang? Tetapi bukan maksudku menghambat kakang Agung Sedayu. Aku akan lebih senang jika kemampuan kakang Agung Sedayu meningkat sampai ketataran tidak terbatas. Yang penting bukan memaksa kakang swandaru untuk mengejar ketinggalannya yang sulit untuk dilakukan. Tetapi menyadarkan di mana sebenarnya ia berada dibandingkan dengan kakang Agung Sedayu sahut sekarmirah. Bukankah kau tahu sifat kakakmu itu bertanya Agung Sedayu? Sekarmirah mengangguk. Sementara Agung Sedayu berkata, Aku mengakui bahwa aku kurang terbuka. Tetapi aku memang terlalu memperhitungkan sifat. Swandaru. Agaknya demikian pula guru, sehingga ia telah menempuh satu kera yang lain. Dan sekarang kakanglah yang menekuni kitab itu. Kakang perlu beristirahat berkata sekarmirah. Agung Sedayu tersenyum. Katanya kepada istrinya, Tidurlah dahulu mirah. Aku kurang sebentar. Sekarmirah menarik nafas dalam-dalam. Meskipun suaminya mengerti maksud gurunya, Tetapi ternyata bahwa ia pun merasa telah dicambuk untuk meningkatkan ilmunya, Khususnya ciri dari perguruannya, ilmu cambuk. Meskipun ilmu cambuknya sudah jauh lebih baik dari Swandaru yang terlalu membatasi diri pada kekuatan kewadagan. Sekarmirah pun tahu benar sifat suaminya. Karena itu, maka ia pun telah kembali ke pembaringan. Namun sudah barang tentu ia tidak dapat terhidur. Sekali-sekali ia masih saja memandangi Agung Sedayu yang duduk menekuni kitab Kiai Gringsing yang esok pagi akan dibawa oleh Swandaru kembali ke sangkal putung. Namun sekarmirah pun berharap sebagaimana diharapkan oleh Agung Sedayu, Bahwa Swandaru akan mengadakan waktu khusus untuk meningkatkan ilmunya, Merambah ke tingkat berikutnya, Sehingga ia tidak membatasi diri kepada unsur kewadagan semata meta. Dalam pada itu, Agung Sedayu telah membaca kembali bagian-bagian terpenting dari isi kitab itu. Terutama bagian-bagian yang harus didalami sebagai bagian tertinggi dari ilmu cambuknya. Ciri dari kekuatan raksasa dari perguruannya, perguruan orang bercambuk. Tetapi sebagaimana telah diketahui oleh gurunya, Ternyata Agung Sedayu telah mendapatkan beberapa bagian ilmu yang tidak diwarisinya dari perguruannya. Kiai Gringsing memang tidak berkeberatan sama sekali. Justru ilmu yang didapatinya semasa Agung Sedayu masih sering mengembara dan berteliaran bersama Raden Sutawijaya atau Pangeran Benawa menyusuri tempat-tempat yang dapat dipergunakannya untuk menjalani laku serta latihan-latihan yang berat. Namun Agung Sedayu pun percaya, jika seseorang mampu menguasai beberapa jenis ilmu dari kitab Kiai Gringsing dengan landasan ilmu dasar perguruan orang bercambuk itu, maka ia akan menjadi orang yang pilih tanding. Tetapi sementara itu, Agung Sedayu masih juga bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa gurunya belum pernah memperlihatkan penguasaannya ilmu cambuk pada tataran tertinggi? Gurunya pernah bertempur dengan orang-orang berilmu sangat tinggi sehingga terluka. Namun ilmu yang dipergunakannya belum sempat pada tataran puncak ilmu cambuk sebagaimana dapat dilihat dalam kitab itu. Padahal menurut perhitungan Agung Sedayu, gurunya tentu sudah menguasai kemampuan puncak dari ilmu cambuk itu sampai ke intinya. Namun Agung Sedayu pun menyadari bahwa pada tingkat itu, ilmu cambuk itu akan sangat dasyat. Dalam pada itu Agung Sedayu yang tenggelam dalam isi kitab Kiai Gringsing benar-benar tidak mengingat waktu. Agung Sedayu seakan-akan tidak mendengar ayam jantan yang berkokok sekali dan dua kali, lah baru menyadari bahwa Fajar hampir menyingsing ketika ayam. Jantan berkokok untuk yang ketiga kalinya. Agung Sedayu menggeliat. Ketika ia berpaling kepada Sekar Mirah, maka Sekar Mirah ternyata telah teridur. Perlahan-lahan Agung Sedayu beringsut sambil menutup kitabnya. Diletakkannya kitabnya di sebelah bantalnya. Kemudian ia pun telah terbaring pula untuk memberikan kesan kepada Sekar Mirah bahwa ia pun telah tidur pula. Namun sebenarnya lah bahwa sekejap pun Agung Sedayu tidak dapat tidur sampai menjelang matahari terbit. Ketika Sekar Mirah terbangun, maka ia pun dengan serta merta telah bangkit. Tetapi ia menarik nafas dalam-dalam ketika ternyata Agung Sedayu telah berbaring pula di sampingnya. Sekar Mirah sama sekali tidak mengganggu Agung Sedayu yang disangkanya baru saja teridur. Ia sendiri kemudian bangkit dan keluar dari dalam biliknya, menuju ke dapur. Sekar Mirah tidak membangunkan ketika ia melihat anak yang membantu di rumahnya masih saja tidur di serambi. Agaknya ketika ia kembali dari sungai bersama gelagah putih, ia kembali tidur di serambi, berkerudung kain panjang. Tetapi tidak berselisih lama, maka Agung Sedayu pun telah bangun pula. Demikian pula gelagah putih seperti biasanya. Sesaat kemudian Kijaya Raga pun telah bangun pula. Sejenak kemudian, maka telah terdengar suara sapu lidi di halaman serta derit senggut timba di sumur. Tetapi, bukan saja di rumah Agung Sedayu. Seisi padukuhan itu, seakan-akan telah terbangun. Sesaat kemudian, Kiai Gringsing pun telah berada di pendapa pula. Suandaru yang sudah terbangun masih duduk di antara para pengawalnya yang telah terbangun dan duduk-duduk di serambi gandok. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu terkejut ketika Kiai Gringsing pagi-pagi memanggilnya. Dengan nada rendah ia berkata, Tolong, kawani aku setelah kau mandi ke rumah Ki Gede. Baik guru jawab Agung Sedayu. Mumpung masih sangat pagi. Aku ingin berjalan-jalan pula menghirup segarnya udara pagi di tanah perdikan ini berkata Kiai Gringsing pula. Bagaimana dengan Adi Suandaru bertanya Agung Sedayu? Kita bertanya saja kepadanya, apakah ia akan ikut atau tidak? Atau nanti saja sekaligus mohon diri di saat kami kembali ke Jatianom? Jawab gurunya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia tidak bertanya langsung kepada Suandaru. Tetapi dipanggilnya Suandaru naik ke pendapa. Apakah kau mau ikut bertanya Kiai Gringsing? Kemana guru bertanya Suandaru? Aku akan pergi ke rumah Ki Gede. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada Ki Gede dan Ki Was Kita. Nanti aku datang lagi kemari dan bersiap-siap untuk pulang kepada Pohkan. Siang nanti kita akan singgah lagi ke rumah Ki Gede. Jawab Kiai Gringsing. Kenapa tidak nanti saja sama sekali guru bertanya Suandaru? Lalu, bukankah lebih baik nanti saja sama sekali di saat kita berangkat, singgah dan minta diri? Nanti kita terlalu tergesa-gesa jawab Kiai Gringsing, aku masih ingin berbicara sekali dengan Ki Was Kita. Guru masih kembali lagi kemari sebelum sekali lagi singgah di rumah Ki Gede bertanya Suandaru. Ya jawab gurunya. Kita hanya akan mondar-mandir saja ke sana kemari. Bukankah sebaiknya sekali saja singgah dan langsung menuju ke Jatianom bertanya Suandaru? Sudah aku katakan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Ki Was Kita dan Ki Gede. Tidak penting sekali. Tetapi rasa-rasanya ada yang terhutang jawab Kiai Gringsing. Jika demikian, aku menunggu guru di sini jawab Suandaru. Kiai Gringsing mengangguk-angguk kecil. Sementara Suandaru berkata selanjutnya, aku akan bersiap-siap selama guru berada di rumah Ki Gede. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya selain pergi ke rumah Ki Gede untuk bertemu Ki Was Kita dan Ki Gede, aku juga ingin berjalan-jalan untuk melihat matahari memanjat naik. Tetapi Suandaru merasa segan untuk pergi. Di rumah Ki Gede ia akan menjadi patung saja. Ia tentu tidak akan banyak dapat berbicara. Apalagi bersama orang-orang tua seperti gurunya, Ki Was Kita dan Ki Gede. Karena itu, maka ia benar-benar tidak mengikutinya ketika gurunya kemudian meninggalkan halaman rumah itu meskipun orang tua itu belum mandi. Aku akan mandi di rumah Ki Gede setelah berjalan-jalan berkata Kiai Gringsing. Namun keseganan Suandaru itu sejalan dengan keinginan Kiai Gringsing. Karena Kiai Gringsing ingin berbicara sendiri dengan Agung Sedayu. Sebenarnya Sekar Mirah pun telah mencoba menahan dan minta agar Kiai Gringsing minum dan makan lebih dahulu. Namun Kiai Gringsing hanya sempat minum beberapa teguk minuman hangat saja. Nanti saja aku makan jawab Kiai Gringsing, masih terlalu pagi. Demikianlah, maka Kiai Gringsing diikuti oleh Agung Sedayu telah meninggalkan rumah itu menuju ke rumah Ki Gede. Tetapi ternyata jarak yang pendek itu telah ditempuh untuk waktu yang lama, karena seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing bahwa ia telah membawa Agung Sedayu untuk berjalan-jalan. Ketika mereka melewati sebuah lorong kecil yang berbelok ke kiri, maka keduanya telah mengikuti lorong itu dan keluar dari padukuhan induk. Bawa aku ke tempat yang jarang dikunjungi orang berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu terkejut. Tetapi kata-kata gurunya itu tegas. Bahkan katanya kemudian, aku perlu menunjukkan sesuatu kepadamu tanpa orang lain. Agung Sedayu telah mengenali tanah perdikan itu sebagaimana ia mengenali halaman rumahnya sendiri. Karena itu, maka ia pun segera mengetahui kemana ia harus pergi. Beberapa saat kemudian, keduanya telah berada di lereng sebuah bukit kecil yang jarang didatangi orang. Sebuah gumuk kecil di pinggir sebuah hutan yang masih lebat. Tempat ini memang jarang dikunjungi orang. Guru. Kecuali jalan yang sulit, di daerah ini masih terdapat binatang buas yang sering berkeliaran berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Mungkin aku memang bukan seorang guru yang baik, karena aku telah membawamu tanpa adik seperguruanmu. Tetapi selain seorang guru, maka aku pun seorang yang tidak dapat mengingkari kenyataan tentang muridku yang hanya dua orang itu. Apakah maksud guru bertanya Agung Sedayu? Kau adalah muridku yang tua. Aku berharap bahwa kau akan dapat menggantikan kedudukanku jika aku sudah tidak ada. Kecuali mengendalikan dirimu sendiri, maka kau pun wajib mengendalikan adik seperguruanmu jika sekali-sekali ia menyimpang dari jalan kebenaran berkata Kiai Gringsing. Apakah guru melihat gejala seperti itu bertanya Agung Sedayu? Tetapi justru gurunya itu bertanya kepadanya, bagaimana menurut pendapatmu? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian menjawab, bagiku Adi Suandaru adalah orang yang baik. Ia telah berusaha menegakkan satu keyakinan hidup terutama dalam tugas dan kewajibannya sebagai anak seorang demang. Ia telah berbuat apa saja bagi kesejahteraan kademangannya. Secara pribadi, apakah kau tidak melihat sesuatu yang dapat membahayakan kelurusan tingkah lakunya bertanya Kiai Gringsing. Agung Sedayu termangu-mangu. Adi seperguruannya itu memang mempunyai sikap yang agak garang. Cepat mengambil keputusan dan di atas semuanya itu, ia mempunyai harga diri yang terlalu tinggi. Ia menilai dirinya sendiri lebih dari orang lain, sehingga karena itu, maka ia telah salah membuat perbandingan ilmu dengan Agung Sedayu sendiri. Karena itu, dalam keadaan yang khusus maka Suandaru akan dapat mengambil sikap yang tergesa-gesa dan karena itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan. Agung Sedayu itu memang sedikit tergetar ketika gurunya berkata, Dengarlah. Aku sudah minta kedua muridku untuk meningkatkan ilmunya. Itu memang perlu sekali. Kita pun kadang-kadang mempunyai harga diri, sehingga kepada orang lain kita harus menunjukkan bahwa perguruan kita termasuk perguruan yang harus diperhitungkan. Kiyai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya pula, tetapi untuk itu kita tidak boleh lepas kendali. Kita harus tetap menempatkan diri kita sebagai seorang yang terikat oleh paugeran hidup di antara sesama dan bertanggungjawab kepada sumber hidup kita. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih menunggu gurunya melanjutkan. Agung Sedayu berkata gurunya, aku sudah menganjurkan kalian mempelajari sampai tingkat yang terakhir dari ilmu cambuk sebagai satu ciri dari perguruan kita. Kau tentu sudah tahu, bahwa selama ini kalian meninggalkan tingkat terakhir dari ilmu itu. Balkan Suandaru masih harus meningkat dua tataran lagi. Namun seandainya kalian benar-benar menekuninya dan melakukan laku yang berat itu, maka kalian akan sampai pada satu tingkat yang sulit untuk diatasi. Aku masih yakin, bahwa seandainya kau memiliki kemampuan itu, kau masih akan selalu mengendalikan dirimu sehingga kau tidak akan mempergunakannya. Agaknya berbeda dengan Suandaru. Jika ia sampai juga pada puncak ilmu itu dengan menjalani laku yang tertulis di dalam kitab itu, maka aku tidak yakin, bahwa Suandaru akan dapat mengendalikan dirinya sebagaimana kau. Meskipun sebenarnya aku memperhitungkan bahwa Suandaru tidak akan sampai pada tingkat terakhir itu. Tetapi siapa tahu, bahwa tingkat itu akan dicapainya pula. Agung Sedayu termangu-mangu. Ia mulai dapat merabah arah pembicaraan Kiai Gringsing. Sebenarnya lah maka Kiai Gringsing itu berkata, karena itu Agung Sedayu, Suandaru tidak boleh menjadi orang tertinggi dalam ilmu cambuk ini. Dengan demikian maka kau mempunyai beban ganda. Mempelajari ilmu itu tanpa niat mempergunakannya, sekaligus mengawasi Suandaru, apalagi jika ia pun mencapai tataran tertinggi itu. Namun aku yakin bahwa kau akan lebih matang daripadanya. Jantung Agung Sedayu terasa berdetak semakin cepat. Ia dapat mengerti pesan gurunya itu. Tetapi ia tidak mengira bahwa gurunya menjadi sangat berhati-hati terhadap adik seperguruannya. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing berkata, Aku sependapat dengan kau, bahwa Suandaru adalah anak muda yang baik. Ia mencintai kampung halamannya di atas segala galanya. Tetapi ia juga sangat mencintai dirinya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Memang bukan satu kesalahan, tetapi akibatnya dapat menjadi kurang baik. Jika dalam hubungan ini ia memiliki ilmu tertinggi dari cabang ilmu cambuk itu, maka tanpa orang lain yang melampaui kemampuannya, ia akan dapat berbahaya tanpa maksud-maksud buruk. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku mengerti guru. Nah berkata Kiai Gringsing, kau memang harus mempunyai gambaran, seberapa jauh kemampuan tertinggi dari ilmu cambuk itu. Jika kau meningkat satu tataran lagi, maka kau akan sampai pada puncak kemampuan ini. Agung Sedayu menjadi tegang ketika ia melihat gurunya mengurai cambuknya. Dengan nada datar ia berkata, lihat, aku akan menunjukkan kepadamu, sampai tingkat yang manakah ilmu cambuk Suandaru sekarang ini. Dengan tegang Agung Sedayu memperhatikan Kiai Gringsing memutar cambuknya. Kemudian menghentakan cambuk sendal pancing. Suaranya meledak keras sekali sebagaimana pernah dilakukan oleh Suandaru. Jika hentakan ujung cambuk itu mengenai batu padas, maka batu padas itu tentu akan pecah. Namun kemudian Kiai Gringsing pun berkata, sekarang kau lihat, seberapa jauh kau mampu mencapai tingkat ilmu cambukmu itu. Sejenak kemudian maka Kiai Gringsing itu pun telah sekali lagi menghentakan cambuknya pula. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun getarannya terasa menghentak sampai ke jantung. Dalam tataran itu, ujung cambuk Kiai Gringsing itu telah dapat melumatkan batu padas menjadi debu. Namun kemudian Kiai Gringsing itu berkata, Sekarang, lihat, bagaimana jika ilmu itu meningkat satu tataran lagi dan bila sudah mencapai puncak kematangannya. Jantung Agung Sedayu menjadi benar-benar berdebar-debar. Ia melihat gurunya memutar cambuknya. Semakin lama semakin cepat sehingga suara desingnya telah menerpa isi dada. Rasa-rasanya desingnya saja telah mampu menahan lawan jika hal itu dilakukan dalam satu pertempuran. Agung Sedayu yang pernah membaca untuk menangkap dan memahatkan isi kitab gurunya pada bagian tetahir itu, memang mengetahui bahwa bagian tetahir itu memuat laku yang sangat berat, namun akan menghasilkan kekuatan yang sangat tinggi. Namun kini gurunya telah memperlihatkannya, bagaimana ilmu cambuk itu pada tataran akhir. Demikianlah setelah membuat ancang-ancang sejenak, maka Kiai Gringsing pun telah melepaskan serangan dengan ilmu cambuknya pada tataran tertinggi dari puncak ilmu cambuk yang dikenal sebagai ciri dari perguruan orang bercambuk itu. Agung Sedayu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun ia seperti orang bingung melihat gurunya melepaskan ilmu cambuk pada tataran tertinggi itu. Dari hentakan cambuknya yang hampir tidak berbunyi sama sekali telah meluncur seleret cahaya kebiru-biruan. Cahaya yang meluncur dengan kecepatan tatit kecil di pinggir hutan itu. Memang tidak terdengar ledakan dasyat. Tetapi ledakan itu telah terjadi. Gumuk itu benar-benar bagaikan telah meledak, sehingga batu-batu pada sepun telah berbenturan, meskipun tidak melontarkan bunyi yang terlalu keras. Untuk beberapa saat Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Ia mempunyai kemampuan ilmu untuk menyerang dari jarak jauh dengan memergunakan sorot matanya. Tetapi dibandingkan dengan serangan ilmu cambuk itu, maka kekuatannya masih berada di bawah. Agaknya seseorang sulit untuk menghindari serangan yang demikian menggetarkan jantung itu, betapapun seseorang memiliki ilmu tinggi. Sedangkan jika seseorang terkena serangan itu, meskipun orang itu dibalut dengan ilmu kebal rangkap, namun ia tidak akan mampu bertahan untuk tetap hidup. Bahkan agaknya serangan itu dapat ditujukan bukan hanya kepada seseorang, tetapi kepada sekelompok orang. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun tiba-tiba menyadari, kenapa gurunya telah memerintahkannya untuk menguasai ilmu sampai ke tataran tertinggi. Meskipun ia tidak berniat mempergunakannya, karena kitab itu akan berada di tangan Suandaru yang meskipun untuk waktu yang lama, tetapi jika dikehendaki akan dapat mencapai tingkat itu pula. Sementara itu Agung Sedayu pun seakan-akan telah menjadi saksi, bahwa sepanjang ia menjadi murid orang bercambuk itu, ia belum pernah melihat gurunya memergunakan puncak ilmu cambuknya itu, meskipun ia pernah menyaksikan dalam satu pertempuran gurunya telah terluka. Ilmu itu terlalu dasyat berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Nah, Agung Sedayu berkata Kiai Gringsing, kau sudah melihat kedasyatan ilmu itu. Kuasailah, tetapi dengan tekat untuk tidak mempergunakannya sama sekali. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Segalanya sudah jelas baginya, apa yang harus dilakukan. Tetapi Agung Sedayu masih bertanya kepada gurunya, guru, kenapa guru tidak memerintahkan saja agar Adi Suandaru tidak perlu mempelajari ilmu cambuk itu sampai tataran yang terakhir? Ia cukup meningkatkan ilmu cambuknya satu tataran saja lagi, sehingga ilmunya akan berada pada tataran yang sama dengan ilmuku. Namun jika guru sependapat, ilmuku mudah-mudahan lebih matang dari ilmunya. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. Katanya, jika aku mencoba melarangnya, maka pada suatu saat di mana aku tidak lagi mampu melarangnya, maka ia justru akan berusaha dengan Dambia mempelajarinya. Aku pun tidak mungkin menutup bagian tertinggi dari ilmu itu. Atau menghapusnya dari kitab itu, karena dengan demikian aku sudah menyusut ilmu itu. Karena itu, satu-satunya jalan bagiku adalah memaksamu untuk selalu berada di tingkat tertinggi dari segala macam ilmu yang dapat dipelajari dari kitab itu. Tetapi aku pun tidak akan menutup kenyataan bahwakah sebagai manusia biasa tentu dibatasi oleh keterbatasanmu. Sebenarnya lah, aku lebih percaya kepadamu daripada Suandaru. Mungkin sekali lagi aku harus mengaku bahwa aku bukan seorang guru yang baik, karena ternyata aku tidak adil berbuat terhadap murid-muridku. Tetapi aku mempunyai landasan yang aku anggap dapat dipertanggungjawabkan. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku sangat berterima kasih kepada guru, bahwa guru masih mempercayai ku sebagai murid betapapun mungkin aku kurang memenuhi keinginan guru. Sebenarnya bagiku kau sudah lebih dari cukup. Apalagi kau mampu menyerap ilmu dari luar dinding perguruan kita serta membuatnya luluh menyatu dengan ilmu kita. Itu satu keuntungan yang dapat memperkaya perguruan kita, karena jika kau sempat menurunkan ilmu kepada orang lain, maka ilmu itu tingkatnya tentu lebih tinggi dari apa yang dapat aku berikan kepadamu. Atas dasar itu pula maka aku percaya kepadamu, bahwa kau akan dapat menjaga nama perguruan kita dengan Sebaik-baiknya, Agung Sedayu menundukan wajahnya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Karena itu, maka Kia Ye Gringsing pun kemudian berkata, Marilah, kita pergi ke rumah Ki Gede. Mari guru jawab Agung Sedayu yang tiba-tiba saja merasa bebannya menjadi semakin berat. Sambil berjalan ke padukuhan induk Kia Ye Gringsing masih sempat bertanya, Bukankah kitab itu ada padamu sekarang? Ya guru jawab Agung Sedayu, tetapi Adi Suandaru telah mengatakan bahwa kitab itu akan dibawanya ke sangkal putung nanti, jika ia kembali bersama guru. Kia Ye Gringsing mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia bertanya, Bukankah kau tidak memerlukannya? Kenapa bertanya Agung Sedayu? Maksudku, bukankah kau telah mampu memahatkan pengertian, bahkan kata demi kata yang tertulis pada kitab itu pada ingatanmu bertanya gurunya? Ya guru. Jawab Agung Sedayu. Baiklah. Jika demikian biarlah kitab itu ada pada Suandaru selagi ia berniat untuk meningkatkan ilmunya yang ketinggalan berkata Kia Ye Gringsing, Menurut perhitunganku, maka ia akan terhenti pada tataran berikutnya. Tetapi sekali lagi aku pesan kepadamu, kau harus mencapai puncak kemampuan ilmu cambuk itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi sambil melangkah, kepalanya justru telah menunduk. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah berada di rumah Kia Ye Gringsing. Menyatakan bahwa siang nanti, setelah matahari turun, ia akan kembali ke Jatianom. Aku mohon maaf Ki Was Kita, bahwa aku tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Sebenarnya kita masih dapat bersama-sama mengawani Ki Gede beberapa saat lagi. Tetapi Suandaru tidak dapat tinggal terlalu lama di sini berkata Kia Ye Gringsing. Ki Was Kita tersenyum. Katanya, rumahku tidak sejauh rumah Kia Ye Gringsing. Setiap saat aku dapat datang dan pergi, hilir mudik dari rumahku ke rumah ini. Tetapi aku pun telah merencanakan untuk mohon diri besok. Begitu tergesa-gesa, Kia Ye Gringsing lah yang kemudian bertanya. Seperti yang aku katakan. Aku dapat hilir mudik kapan saja aku ingini jawab Ki Was Kita. Kia Ye Gringsing mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata, bukankah aku juga dapat berbuat seperti itu? Asal saja Ki Gede memberikan bekal untuk upah menyeberangi kali praga. Ki Gede pun tertawa. Sementara itu, mereka masih berbincang beberapa saat sementara Sekar Mirah telah berada di rumah itu pula. Sekar Mirah pula lah yang kemudian telah menyediakan hidangan bagi Kia Ye Gringsing serta tamu-tamu yang lain. Sekar Mirah pula lah yang telah menyiapkan dan kemudian mengirimkan makan bagi para pengawal Suandaru yang ada di rumahnya. Dalam pada itu, setelah makan dan minum, serta matahari menjadi semakin tinggi, Kia Ye Gringsing telah minta diri untuk pergi ke rumah Agung Sedayu. Nanti, pada saatnya, kami, maksudku aku dan Suandaru akan singgah lagi kemari untuk minta diri berkata Kia Ye Gringsing. Kenapa Kia Ye tidak menunggu di sini saja bertanya Ki Gede? Kia Ye Gringsing termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia pun menjawab, biarlah aku meninggalkan tanah perdikan ini dari rumah muridku. Ki Gede tersenyum. Katanya, jika demikian silahkan. Agaknya memang ada alasannya, kenapa Kia Ye Gringsing harus mondar-mandir. Kia Ye Gringsing pun tertawa. Ia memang merasakan sikapnya sendiri yang agak gelisah. Tetapi ia pun menyadari, bahwa hal itu disebabkan oleh tanggung jawabnya terhadap kedua muridnya. Tanggung jawab atas sikap lahir dan batin mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kia Ye Gringsing pun telah meninggalkan rumah Ki Gede untuk kembali ke rumah Agung Sedayu. Di rumah Agung Sedayu, Kia Ye Gringsing berbenah sebentar. Demikian pula Suandaru dan para pengawalnya. Dalam waktu yang singkat itu, Kia Ye Gringsing masih sempat memberikan beberapa pesan kepada muridnya selagi mereka ada bersama-sama. Seperti yang direncanakan oleh Suandaru, maka kitab gurunya itu pun telah disimpan di dalam sebuah kantong. Kain dan dibawa ke sangkal putung. Dengan sangat-sangat gurunya berpesan, agar kitab perguruan dari orang bercambuk itu disimpan baik-baik. Kitab itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun juga selain para murid dari perguruan orang bercambuk. Aku akan menjaganya dengan baik. Guru Janji Suandaru. Kalian juga harus merahasiakan bahwa kalian telah menyimpan kitab tentang ilmu yang termasuk dalam tataran yang tinggi. Karena jika ada orang yang berniat buruk, tentu akan berusaha untuk mengambilnya. Meskipun di dunia ini ada beberapa kitab yang tidak kalah pentingnya dari kitab perguruan orang bercambuk, termasuk kitab yang disimpan oleh kiwas kita, yang memuat antara lain ilmu yang dapat menumbuhkan bayangan di dalam angan-angan orang lain sehingga seakan-akan telah hadir satu wujud yang disebut wujud semu. Tetapi ada kehususan yang terdapat di dalam kitab itu, yaitu ilmu pengobatan yang jarang sekali ada duanya. Penguasaan terhadap berbagai macam racun dan bisa beserta penangkalnya serta jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menjadi obat dari berbagai macam penyakit dan luka berkata Kiyai Gringsing. Kedua murid Kiyai Gringsing itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari betapa pentingnya kitab itu, sehingga karena itu, maka apapun yang terjadi, kitab itu tidak boleh terlepas dari tangan mereka. Guru berkata Swam Daru, untuk beberapa lama kitab ini akan berada di sangkal putung. Aku berjanji bahwa kitab itu akan terlindung dengan baik di sangkal putung. Mudah-mudahan kakang Agung Sedayu pun akan dapat berbuat demikian pula. Kiyai Gringsing pun berpaling kepada Agung Sedayu dan bertanya, bukankah kau juga berjanji? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, aku berjanji, guru. Nah berkata Kiyai Gringsing, aku merasa tenang. Agaknya segala sesuatunya telah siap. Matahari telah hampir mencapai puncak. Kita akan segera berangkat. Jika kita singgah barang sebentar di rumah Kigede, maka pada saat matahari turun, kita akan berjalan ke arah yang berlawanan dengan arah sinar matahari. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kiyai Gringsing pun telah meninggalkan rumah itu. Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah Putih mengantar mereka sampai ke rumah Kigede, sementara Sekar Mirah telah berada di rumah Kigede pula. Ternyata Kiyai Gringsing tidak dapat menolak ketika Sekar Mirah kemudian menghidangkan makan dan minum untuk mereka yang akan berangkat menempuh perjalanan ke Jatianom. Ketika Suandaru sempat berbincang dengan Kigede, maka Kigede mendengarkan dengan gembira tentang Pandanwangi yang sudah hampir melahirkan. Dengan demikian Kigede akan segera mempunyai cucu. Bukankah Pandanwangi mengerti bahwa ia harus menghentikan segala kegiatannya dalam melahkan uragan bertanya Kigede? Ya Kigede jawab Suandaru. Pandanwangi berusaha untuk menjaga dirinya sendiri dan anaknya yang bakal lahir itu. Syukutlah. Apakah anak itu laki-laki atau perempuan, mudah-mudahan ia akan menjadi anak yang baik berkata Kigede. Demikianlah, mereka sempat berbincang-bincang sejenak. Setelah makan dan minum, serta matahari mulai nampak condong, maka Kiai Gringsing pun telah minta diri untuk kembali ke Jatianom. Apakah Kiai tidak akan kemalaman di perjalanan bertanya Kigede? Justru perjalanan kami akan menjadi sejuk sahut Kiai Gringsing. Namun kemudian katanya, mudah-mudahan kami sampai di tujuan sebelum malam. Demikianlah, sejenak kemudian Kiai Gringsing telah benar-benar meninggalkan rumah Kigede. Beberapa orang telah mengantarnya sampai ke Regul. Demikian pula Sekar Mirah yang berdesis, hati-hati Kakang. Sungkemku kepada ayah dan seluruh keluarga di Sangkal Putung. Mudah-mudahan Bokayu Pandanwangi akan melahirkan dengan selamat. Jika saja kami tahu sebelumnya, kami akan berusaha untuk dapat mengunjunginya saat ia melahirkan. Jaraknya terlalu jauh mirah jawab Suandaru, tetapi aku akan berusaha. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing, Suandaru dan beberapa orang pengawalnya telah meninggalkan padukuhan induk. Mereka menyusuri jalan menuju ke Kali Praga. Suandaru telah minta kepada Kiai Gringsing, agar mereka menempuh jalan yang jauh dari Mataram. Mataram sedang dalam kesiagaan penuh, guru. Kita lebih baik menjauhi kemungkinan bertemu dengan pasukan peronda yang barangkali belum kita kenal, sehingga dapat terjadi salah paham desis Suandaru. Kiai Gringsing dapat mengerti alasan Suandaru. Meskipun sebenarnya ia ingin bertemu dan berbicara dengan panembahan senapati setelah terjadi usaha untuk membunuh Kipatih Mandaraka. Tetap iniat itu pun telah ditundanya. Karena itu, maka mereka pun telah memilih jalan utara. Mereka menyeberang di penyeberangan sebelah utara pula. Penyeberangan yang tidak sebesar penyeberangan yang berada di tengah. Bahkan masih lebih sepi dibandingkan dengan penyeberangan di sebelah selatan. Meskipun demikian, ketika mereka sampai ke tepi Kalipraga, mereka masih harus menunggu, karena rakit penyeberangan yang sedang membawa orang baru saja berangkat, sementara rakit yang lain, yang menuju ke sisi barat, masih berada di tengah. Beberapa saat mereka menunggu. Namun kemudian rakit itu pun telah menepi. Tetapi rakit yang tidak begitu besar itu tidak dapat membawa Kiai Gringsing, Suandaru dan para pengawalnya sekaligus. Sehingga karena itu, maka mereka memerlukan dua buah rakit untuk membawa mereka beserta kuda mereka. Namun bagaimanapun juga, sekelompok orang-orang berkuda itu memang menarik perhatian. Beberapa orang tahkan telah menduga-duga. Dua orang yang mengaku pedagang dengan pedang di lambung telah mendekati Kiai Gringsing yang sedang menunggu rakit yang sebuah lagi sambil bertanya, Kisanak, dari mana Kisanak datang atau kemana Kisanak akan pergi dengan pengawalan yang kuat itu? Apakah Kisanak Saudagar yang membawa dagangan yang mahal atau sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan peningset pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang bernilai sangat tinggi atau karena perang yang terjadi di Tanah Perdikan baru-baru ini? Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, aku memang penakut. Pengawal itu memberikan ketenangan di hatiku dalam perjalananku, meskipun aku tidak membawa apa-apa. Perang di Tanah Perdikan itu merupakan desakan utama agar aku melindungi diriku dengan para pengawal itu. Orang yang mengaku pedagang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Demikianlah, maka Kiai Gringsing telah melanjutkan perjalanannya langsung ke Jatianom. Orang tua itu tidak singgah di Sangkal Putung. Suandarulah yang mengantarnya ke Jatianom, baru kemudian kembali ke Sangkal Putung. Perjalanan mereka memang merupakan perjalanan panjang. Apalagi mereka tidak melalui jalan yang biasa dilalui iring-iringan para pedagang dan orang-orang yang menempuh perjalanan jauh. Mereka telah menempuh jalan yang lebih sepi. Tetapi jalan itu lebih banyak melalui lereng gunung merapi sehingga kadang-kadang mereka harus sedikit naik turun. Ternyata perjalanan mereka tidak secepat yang mereka perhitungkan. Bagaimanapun juga Kiai Gringsing yang tua itu harus mengingat kekuatan dan ketahanan kuda-kuda mereka. Mereka memasuki Jatianom setelah hari menjadi gelap. Sekelompok prajurit peronda yang melihat iring-iringan lewat di bulak panjang telah bergegas menyusulnya. Tetapi Kiai Gringsing dan Suandaru mengerti bahwa orang-orang berkuda itu adalah prajurit pajang di Jatianom yang sebagian besar telah mengenal mereka. Karena itu, maka kuda-kuda mereka berderap dengan tenang tanpa merubah kecepatan. Sebenarnya lah ketika para prajurit itu menyusul iring-iringan dari tanah perdikan menoreh itu, pimpinannya yang telah mengenal Kiai Gringsing segera renemuinya dan bertanya, Dari mana Kiai? Kami dari tanah perdikan jawab Kiai Gringsing. Oh demikian Kiai mendengar berita tentang keributan yang terjadi di tanah perdikan, Kiai langsung menengok murid Kiai desis pemimpin prajurit itu. Tidak. Ketika terjadi keributan justru aku sedang berada di sana. Suandarulah yang kemudian menyusul untuk melihat keadaanku dan keadaan kakak seperguruannya. Karena itu, ia membawa pengawal jawab Kiai Gringsing. Oh pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk, lalu bagaimana keadaan tanah perdikan sekarang? Semuanya sudah dapat diatasi. Prajurit Mataram datang tepat pada waktunya jawab Kiai Gringsing. Kami sudah mendengar laporannya di sini. Syukutlan bahwa semuanya selamat berkata pemimpin prajurit itu. Namun kemudian pemimpin prajurit itu berkata, nah, selamat jalan Kiai. Jaraknya tinggal sejengkal lagi. Kami akan melanjutkan tugas kami kemudian sambil berpaling kepada Suandaru. Ia berkata, apakah kau akan singgah menemui Kiuntara? Suandaru mengjeleng sambil menjawab, tidak sekarang. Besok lain kali akan menemuninya. Demikianlah, maka iring-iringan prajurit yang sedang meronda itu telah memisahkan diri. Kemudian melanjutkan tugas mereka mengelilingi daerah yang bukan saja termasuk kademangan Jatianom. Tetapi jangkauan prajurit-prajurit itu jauh lebih luas lagi. Sebenarnya lah jarak yang harus ditempuh oleh Kiai Gringsing tinggal beberapa bulak lagi. Mereka telah melampaui tanah cengkar yang sering disebut-sebut ditunggui oleh seekor harimau putih. Kemudian menuju ke sebuah padepokan kecil. Di padukuhan terakhir, mereka lewat di sebuah barak kecil di sudut padukuhan. Di barak itu Untara telah meletakkan sekelompok prajuritnya yang bertugas mengawasi keadaan dan dalam keadaan memaksa dapat dengan cepat mendekati padepokan kecil yang dititipkan oleh adiknya kepadanya. Meskipun di padepokan itu ada Kiai Gringsing, namun jika Kiai Gringsing itu sedang pergi, maka padepokan itu memang memerlukan sandaran kekuatan. Apalagi jika sekelompok orang datang dan berniat buruk di padepokan kecil itu sementara para pemimpinnya tidak ada. Ketika Kiai Gringsing lewat di muka barak itu, maka ia telah menghentikan kodanya. Berbincang sejenak dengan prajurit yang bertugas jaga diregul. Kemudian melanjutkan perjalanan.